Tidak lupa salawat dan salam, marilah kita ujukan pada jujungan kitab Nabi Besar Muhammad SAW yang mana sahabatnya sudah kita rasakan bahkan sebelum kita lahir sampai dengan sekarang dan tentunya kita harapkan sampai dengan jam akhir nanti. Jadi adik-adik, sobat, para pelajar dan mahasiswa yang sangat saya hormati merupakan suatu kehormatan bagi kita bahwa sobat kita Gusabrang menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita semua, untuk hadir bersama kita berdialog membangun peradaban, ikut membangun peradaban, peradaban tentunya peradaban yang kita harap-harapkan bersama yaitu sebuah masyarakat madani. Karena di Bunda, Saudara semua, di Bunda adik-adik semua, masa depan khususnya Tulung Agung dan masa depan Indonesia dan juga semoga masa depan dunia itu bisa diwarnai oleh pemikiran-pemikiran dan produk-produk dari pelajar dan mahasiswa yang ada di Tulung Agung dan sekitarnya. Nanti silakan berdialog, silakan mengungkapkan apa saja yang menjadi unek-uneknya, yang jelas tujuannya adalah konstruktif, mendidik, bukan ngajari. Kita semua belajar ke arah bagaimana sebuah karakter agar menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter sehingga produktif, bukan dalam arti produktif secara ekonomi, tetapi produktif dari sisi kehidupan apapun dan kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu manusia yang berguna bagi yang lainnya. Saya rasa pembuka dari saya, saya kiri sampai di sini cukup dan mohon maaf nanti masa perang nanti saya tidak bisa mengikuti terus karena ada cara, saya kiri, saya serahkan ke moderator, silakan nanti dipandu jalannya dialog ini. Sekian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beberapa dokter Supriyanto, ahli bedah, Direktur Dr. Rizka Tolongagung yang pertama malam ini telah hajar di tengah-tengah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Wa'ala rabi sirahli saudari wa yasirli amri wa ahlul mugdadambil lisani yafkahu kauli amma ba'du. Yang terhormat, Bupati Tolongagung, Bapak Dr. Andos Mariyata Birawa MM. Yang kami hormati, Ra'is Suriah BCNU Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua PCNU Kabupaten Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua Majelis Alumni Ibnu IPPNU Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Ibnu IPPNU Jawa Timur. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Cabang Ibnu IPPNU Tolongagung. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Tolongagung. Yang kami hormati, Direktur RSUD Dr. Iska Tolongagung. Yang kami hormati, Dr. Kasil Rohmat, Kepala Dinas Kesehatan Tolongagung. Yang kami hormati, Jajairan Farukabimda Tolongagung. Yang kami hormati, Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Tolongagung. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tolongagung. Yang kami hormati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tolongagung. Yang kami hormati, Kesera Tolongagung. Yang kami hormati, Dinas Perhubungan Tolongagung. Yang kami hormati, NU dan Banam TulpeCNU Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua Hibmi Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua Karang Taruna Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua KNBI Tolongagung. Yang kami hormati, Ketua PAC Gipeansor Setulongagung. Yang kami hormati, Ketua PAC Ipnu IPPNU Setulongagung. Yang kami hormati Forum IKM Yang kami hormati Forum UMKM Tulungagung Yang kami hormati DKT Tulungagung Yang kami hormati Ketua OSIS atau Perwakilan Sekolah Umum Maupun Sekolah Dalam Naungan LP Ma'arif NU Tulungagung Dan seluruh hadirin masyarakat Tulungagung dan sekitarnya yang berbahagia Hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para biak sponsor dalam acara ini Yang pertama, kepada Kojima Minuman Madu Habatus Sauda Dan Antangin Sirup Herbal Habatus Sauda Dan tak lupa kepada para pendukung acara kita antara lain adalah Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Tulungagung RSUD Dr. Rizka Tulungagung Muslimat NU Kabupaten Tulungagung Fatayat NU Kabupaten Tulungagung Ibnu IPPNU Kabupaten Tulungagung Leo Management DMR Production Sirup Kurnia Belanu Micro Cooker MBM Honda Motor Mitra Megah Bangunan Sumber Gembal Maju Gumilang Printing House of Tool Art Moto Medio KFI Wilayah Tulungagung Radio Perkasa FM Tulungagung Jatimkini.id Pusmunews.com Times Indonesia Dan Menara Madinah.com Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati Untuk membuka acara pada malam hari ini Marilah kita bersama-sama membaca suratul fatiqah Dengan harapan acara kita diberikan kelancaran dan kepergahan untuk kita semuanya Wa'ala diniyah wa'ala kuniyah din soliyah al-fatihah Amin amin ya rabbal alamin Acara selanjutnya Marilah kita bersama-sama Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Mars Subhanul Waton Mars Ansor Mars Banser Mars Ibnu Dan Mars IPPNU Untuk semua tamu undangan dan semua hal yang hadir dalam acara ini Dimohon untuk berdiri 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 Hadirin dimohon mengepalakan tangan Terima kasih 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 Terima kasih. 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 sunnah wal-wal jamaah rasanya memang seperti itu padahal 2045 yang akan datang sudah kita mulai saat ini bonus demografi akan ada di Republik Indonesia ini yang akan menyongsong bonus demografi rekan dan rekanita yang sekarang di bangku sekolah dari Ibnu Ippeno ini kalau nanti pas bonus demografi jumlah usia angkatan kerja usia produktif itu sangat banyak terus dibarengi dengan karakter dan kepribadian muslim yang ahlu sunnah wal-jamaah secara pengetahuan dan sign-nya kuat skill-nya juga baik saya yakin nanti persaingan warga bangsa Indonesia di tengah-tengah persaingan yang global kita yang akan menang Amin Allahumma Amin kita yang akan menang kalau memang modalnya adalah kepribadian muslim yang baik bekal ilmu pengetahuan yang cukup skill-nya juga baik Insyaallah kalau itu yang dibangun dan itu menjadi milik kita warga yang sekarang berproses di bangku pendidikan yang digulowentah oleh Ibnu Ippeno Insyaallah sekali lagi di tengah-tengah persaingan global Indonesia bisa berjaya Indonesia juga bisa betul-betul menampakkan jati diri bangsanya dimana bangsa itu dari sisi akhlakul karimahnya itu juga terlihat dari sisi ideologi ahlu sunnah wal-jamaahnya yang didalamnya adalah melaksanakan agama membangun nasionalisme itu juga berjalan tetapi ilmu pengetahuan sain dan skill-nya itu juga cukup saya kira kalau ini bisa menjadi milik kita semua Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua titip kepada pengurus pimpinan cabang Ibnu Ippeno hal-hal yang kami sampaikan mari mulai sekarang betul-betul itu diproses kalau proses itu berjalan dengan baik Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan mudah-mudahan khususnya acara malam hari ini bisa berjalan dengan sukses yang kedua harapan kita mengantarkan para pemuda-pemudi Nahdud ulama yang berproses di Ibnu Ippeno juga diberi kemudahan oleh Allah subhanahuwata'ala yang pada akhirnya ketika berada pada posisi wayung diru kaumahum idha roja'u ilaihim memberikan peringatan kepada kaumnya ketika sudah berproses menjadi pemimpin di kaumnya itu juga diberi kemudahan oleh Allah subhanahu Allah subhanahu ala ala hadihini ya wa ala kulli niatin saliqah wa ala ma'na wa salafun as-salihun wa khasih ala ma'na wa muasisi jama'iyatun ahdati ulama' al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahumma yagufar ikfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawafana ma'ala barar ya aziz ya gufaru ya rabbil alamin ija'al majlisana hada ya Allah majlisan mubaraka majlisan mubaraka ya Allah majlisan mubaraka firahmatika ya arhammarraqimin Allahumma ya muyassiral umur yassil umurna umurad dunya wal akhirat ya fattah ya fattah iftah qulubana wa quluban aadihil jama'ah futukhal arifin arzuqna wa iyahum fahman nabi wa khifdal mursalin wa ilham al-malaiikati al-mukarrabin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adab al-nar wa adhulna aljannata ma'ala barar ya aziz ya gufaru ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa walhamdulillahi wa sallamah babe wa sallam ya terima kasih diaturkan dengan berakhirnya doa yang telah dibacakan tadi maka berakhir pula acara bukaan pada malam hari dan selanjutnya inilah yang kita nantikan bersama brainstorm dengan tema break the sound of the way the sebuah acara duduk bersama untuk memecahkan sebuah masalah maupun kerasaan hidup kita semuanya kerasaan para pelajar tulung agung dan sekitarnya yang akan menghasilkan beragam ide dan gagasan baru sebagai inspirasi kita semuanya acara ini nanti akan langsung dipandu oleh moderator kita yaitu rekan rezeki Nurmanza atau yang paling terkenal disebut dengan Mas Celoro baiklah sebelumnya saya Ahmad Ilham Sulaiman sebagai pembawa acara pada pembukaan malam hari ini mohon undur diri kami ucapkan mohon maaf yang sebar sebesarnya apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini banyak kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan selanjutnya kepada rekan rezeki kami bersilakan terima kasih mas MC semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 nadiat amana binikmatil iman wal islam dan semua yang tentunya kami hormati tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena sudah diwakili oleh MC Allah mahasulullah Muhammad mohon izin gue sabrang saya sebelum menyampaikan prolog saya akan bertanya dulu kepada para hadirin menonton karena kabarnya berpun dulur dulur dulu say Alhamdulillah Alhamdulillah mungkin akan kita bergerakan ada yang akan hilang pulang ini di karenya amin yang mantap mungkin akan juga terdapat hutangnya baru bisa melunat hutangnya Sing isik jumblu Mulih kok ini ketemu jodoh Paling banter Gus Ini suara hati Masyarakat tulung agung Maksudnya pelajar itu ya mungkin itu Dan selanjutnya Alhamdulillah Kita Beliau Gus Abrang hadir Di tengah-tengah kita Yang kita nanti akan Berbincang-bincang Tentang pelajar Sebenarnya Apa sih hakikat dari Pelajar tersebut ketika kita Menilik dari Kata dasarnya bahwa orang Yang belajar itu disebut Pelajar mungkin Monggo dikoreksi Gus Atau orang yang suka berdagang Ya disebut pedagang Orang yang suka berjualan Disebut penjual Orang yang sulit dipahami Disebut lesti Salah Nabi Muhammad Ya Allah 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 Astagfirullah Alhamdulillah Bahwa hari ini Tentunya Di malam minggu ini Bahwa Ketika kita belajar Belajar Tentang pelajar Atau membicarakan Tentang pelajar Disitulah Kita Zamannya Itu tidak lepas dari gadget Kalau kita singgung Saya awali dari Media sosial Bahwa Di sosial media itu Sangat marah Atau Akses ilmu Untuk mencari pengetahuan Itu sangat banyak Sehingga mungkin Sampai muncul Statement bahwa Ya saya tidak perlu Hadir di majelis Atau saya tidak perlu Sekolah Karena Cukup Memainkan jari Nah mungkin Sudah mendapat ilmu Ya mungkin Yang berat Yang panggah Centang biru Bagi panjendengan Tapi Insyaallah Jangan khusnudan Jangan suudan Ketika Whatsapp Sampian Masih Centang biru Mungkin Yakinilah saja Panjendengan Sabar saja Bahwa dia tidak akan Meninggalkanmu Mungkin sedang Mengajarkanmu Arti Ruang rindu Jadi Berkaitan dengan media Karena maraknya media Sehingga Orang itu Bebas bersuara Nah sehingga Tingkat kehatian kita Untuk bermedia Sosial tentunya Itu Sangat rendah Sampai ada istilah Yang namanya Ketika Kita Sering Sarser Sarker Sarker Ngeser Sehingga Nanti akan Memunculkan Sebuah Hujatan Hujatan Nah Bagi pelajar Ketika kita Kok sibuk Dengan hal itu Nanggepi Kubu ini Nanggepi Kubu ini Ya akan Kita habis Waktunya Untuk Berkecimpung Dengan hal itu Maka Lupa Nanti kita belajar Maka Yang perlu Untuk kita bahas Kali ini adalah Sebenarnya Hakikat pelajar itu Seperti apa Apakah Ya Kita cari ilmu Dimana saja Yang penting Belajar Kalau untuk Sekolah ya Itu formalitas Untuk biar mudah Dapat pekerjaan Atau mudah Diterima oleh Calon mertua Nah itu Nanti Kita bahas Bersama Dengan Dengan Segudang pengalaman Dari beliau Antara Korelasi Antara Society Dengan Science Mungkin dengan Knowledge Atau Dengan media Sosial Dan lain-lain Monggo Kula sumangga Akan Dumateng Gusabrang Mawadamar Panuluh Radiyallahu'an Kula sumangga Akan Saluh Al-Nabi Muhammad Jack Oke Suara saya jelas ya Kalau gak jelas Salahkan tukang soundnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudaraku Sehat semua Waras semua Sama pentingnya Sehat dan waras Disini kebanyakan Jack Loh Seru ya Oke Disini Rata-rata Pelajar Pelajar ya Biasanya Pelajar itu Juga penerita Cacat Tuna Asmara Itu biasa saja Gak perlu buru-buru Usia Usia Anda Sebagai pelajar Hari ini Tidak mudah Saya sempat Mengatakan Di banyak tempat Dengan Dengan agak Keras Dalam tanda petik Agak keras Mengatakan bahwa Anda bisa dikatakan Sebagai generasi Yatim piatu ini Kok bisa Kan gitu Pertanyaannya Biasanya si anak itu Belajar dari orang tuanya Dari bapaknya Dari ibunya Dari yang lebih tua Duluan Tentang bagaimana Menjalani hidup Etika Sopan Santun Dan seterusnya Pertanyaan saya sekarang Disini ada yang pakai TikTok Banyak Ada yang belajar Dari bapaknya Gak ada Yang belajar dari ibunya Ada yang pakai Instagram Banyak juga Ada yang belajar dari ibunya Terus anda belajar Dari siapa Otodidak Nanti anakmu Belajar dari anda Gak kira-kira Iya gak Karena anda sudah tahu Makanya Anakmu belajar dari anda Problemnya Yang generasi sekarang ini Gak bisa belajar Dari siapa-siapa Kalau anda tanya Baiknya main TikTok Gimana sih Sama bapakmu Apa sama gurumu Pasti malah ditanyain balik TikToknya apa eleh Gimana cara bikin akun Gitu tau Nah jadi generasi anda Adalah generasi yang sangat penting Dalam perkembangan Peradaban Indonesia Karena apa yang anda Lakukan sekarang Akan dicontoh oleh Generasi berikutnya Anda tau Adab Sosial media Indonesia Adalah Adab Sosial media Terburuk Se-Asia Pasifik Padahal Dalam Islam Sangat diajarkan Pentingnya Yang namanya Adab Faktanya Itu kalau anda Mau cari informasinya Sendiri Ada yang namanya Microsoft Civility Index MCI Microsoft Civility Index Itu mengatakan Bahwa Tahun 2021 Adab Sosial media Indonesia Paling buruk Se-Asia Pasifik Ngeri 47% Isinya hoax Disini ada yang Pernah post Instagram Tanpa filter Angkat tangan Ada Lumayan ada Yang pake TikTok tanpa filter Raper coyok Menurut anda Itu kebohongan Atau bukan Ya Kadang-kadang Ada yang menyebut Kebohongan Ada yang menyebut Itu bukan Yang berbahaya Adalah begini Jack Nek mati Ini aku lalik Ngomongnya loh Mas Yang berbahaya Adalah begini Ketika anda Mempercayai Bahwa Apa yang anda Tulis Yang anda tunjukkan Adalah anda Yang sebenarnya Disini Ada yang pake Instagram Lebih dari Dua tahun Ada Banyak Anda pernah Lihat posting Anda dua tahun Yang lalu Apakah Bagus Kok ketawa Malu Gak kira-kira Ngeliatnya Malu Sendiri Tapi Bagus Anda malu Ngeliat Status anda Dua tahun Yang lalu Artinya Anda adalah Pelajar Anda Lebih baik Daripada Dua tahun Yang lalu Sehingga Kamu ngeliat Dua tahun Yang lalu Lucu Eyalah Cah cilik Eyalah Alay Eyalah Jadi Jangan Buru-buru Memburukkan Orang Kalau kira-kira Postingannya Masih lucu Dia sedang Proses Belajar Anda punya Grup keluarga Di WA Grup keluarga WA ada Yang paling Yang paling Banyak Membagi Berita WA Siapa Ada gak Yang paling Banyak Membagi Berita Berita Dibagi Terus Siapa Orang tua Budi-budi Pakde-pakde Penelitian Mengatakan 70% Penyebar WA Adalah Orang tua Justru Bukan Pelajar Kena Angel Miki mati-mati Tak ganti W Ini micnya Tolong digedain Volumenya Mas Jack Jack Oke Mid-low Dikurangin Sedikit Mas Kalau pakai Parametric Sekitar 300 Kilohertz Diturunin 2 Dsible Iya Nah Lumayan Oke Lumayan ya Jelas suara saya Tidak terlalu Bulet Tadi saya sampai Mana tadi Banyak penyebar Hoak orang tua Apakah orang tua Jahat Tidak Hanya orang tua Tidak terbiasa Menangani Informasi Di dunia online Betul Kalau anda dapat Informasi Cross checknya Tau kemana Gampang tuh Cari berita lain Lihat Wikipedia Lihat Youtube Konfirmasinya Tau Karena anda tahu Lapangannya Kalau orang tua Belum tentu tahu Jadi Sekarang ini Generasi muda Dan generasi tua Harusnya bergandengan Tangan untuk Menghadapi zaman Yang baru Ini Satu-satunya Zaman Ini gak satu-satunya Ini salah satu Zaman Dimana Semua Populasinya Adalah Pembelajar Pelajar Yang muda Belajar Belajar kebijaksanaan Dari orang tuanya Yang tua Belajar Cara Maka Teknologi Dengan Baik dan Benar Kepada Anak-anaknya Apa itu Pelajar Pelajar adalah Orang yang Bersedia Belajar Terus-menerus Sederhana Apakah harus Di sekolah Sekolah itu Gunanya Bukan Bukan hanya Untuk Belajar Salah Satu Guna Sekolah Adalah Untuk Mengukur Seberapa Pengetahuan Ilmu Ilmu Tutorial Cara Memasak air Anda pernah Nonton Cara Diam Nggak Ngapa-ngapain Selama Dua Jam Ya betul Nggak Meneng Ngerong Jam Jadi Kalau Ilmu Dulu Itu Harus Menimba Ilmu Di Sumur Karena Tempat Ilmu Hanya Ada Di Santren Sekolahan Universitas Dan seterusnya Sekarang Tidak Lagi Menimba Ilmu Tapi Hujan Ilmu Anda Cari Di Google Al-Mukarram Itu Yang Wajahnya Bercahaya Kalau Anda Lihat Kalau Anda Lihat Di Komputer Wajahnya Bercahaya Anda Tanyain Apa Jawab Belum Tentu Benar Tapi Pasti Jawab Tanyain Apa Jawab Pakai Bahasa Apa Jawab Kalau Anda Salah Tulis Dibenerin Tulisanmu Kurang Tapi Ada Efek Negatif Dari Itu Karena Anda Mudah Mendapatkan Informasi Anda Tidak Menata Informasi Tersebut Di Kepala Anda Saya Tanya Lebih Baik Mana Punya Kayu Sangat Banyak Tapi Taruh Di Gudang Apa Kayu Secukupnya Tapi Jadi Rumah Kayu Secukupnya Tapi Kamu Hidup Di Dalamnya Dalam Rumah Betul Nggak Kamu Gunakan Ilmu Itu Menjadi Rumah Pemahaman Sehingga Membantumu Dalam Mengambil Keputusan Membantumu Dalam Menghadapi Hidup Di Masa Depan Nah Ini Yang Anak Muda Sekarang Masalah Karena Saking Gampangnya Cari Informasi Lupa Menata Informasi Anda Anda Pernah Dengar Ini kok Rombongan Akan Banget Sekong Berikut Dikit Agak Rumit Tidak Bapak Tapi Nanti Siapa Tau Berguna Kalau Anda Baca Di Internet Anda Tau Kemudian Itu Levelnya Dimana Pertama Ada Sesuatu Yang Namanya Data 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 Adalah Sesuatu Yang Bisa Dikomunikasikan Dikuantifikasi Ada Berapa Orang Disini 300 Data Tapi Ada Data Yang Berguna Buat Anda Namanya Informasi Anda Misalnya Tau Data Disini Ada Orang 300 Ada Gunanya Enggak Buat Anda Apa Gunanya Buat Anda Enggak Ada Gunanya Buat Anda 300 Mau 310 302 Enggak Ada Gunanya Tapi Untuk Yang Bikin Kopi Dia Berguna Sehingga Dia Tau Bikin Kopinya Jumlahnya Berapa Paham Ya Data Informasi Informasi Itu Yang Memiliki Makna Buat Kita Sorry Informasi Itu Sesuatu Yang Memiliki Makna Buat Kita Tapi Kalau Kemudian Berguna Buat Kita Namanya Pengetahuan Ada Ekskalasi Seperti itu Ada Pengolahan Informasi Seperti itu Yang Bertingkat Tingkat Apakah Harus Di sekolah Kayak gitu Saya Tanya Sedikit Sama Pelajar Disini Disini Semua Bisa Ngitung Dari 1 Sampai 100 Jangan Klaim Bisa Buktikan Coba 1 2 3 4 5 Oke Mudah Atau Susah Mudah Atau Susah Saya Tanya Dari 0 Sampai 100 Sangka 9 Ada Berapa 11 Apa Aja 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 99 Oke Ini Ilmu Yang Tidak Diselami Karena Dari 0 Sampai 100 Angka Sembilannya Ada 20 Kok banyak Amat Coba Kita Hitung 9 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Kita Kita Semua Merasa Tau Tapi Sebenarnya Tidak Tau Itu Paling Berbahaya Paling Berbahaya Dari Manusia Adalah Orang Yang Setengah Tau Merasa Tau Padahal Tidak Bener-bener Tau Kalau Tidak Tau Mending Diem Kalau Cuman Setengah Tau Mending Diem Dengerin Kalau Di sekolah Keuntungannya Begini Si murid Tidak Bisa Sok Tau Sama Gurunya Tidak Berani Muridnya Sok Tau Kalau Di Sosmed Berani Tidak Kamu Sok Tau Berani Tidak Apalagi Kalau Followermu 100 Ribu Kamu Ngomong Pasti Dipercaya Banyak Orang Padahal Berbahaya Itu Lebih Sok Tau Setengah Tau Itu Lebih Berbahaya Daripada Bodoh Daripada Tidak Tau Lebih Berbahaya Karena Sok Tau Dia Merasa Dirinya Tau Dia Tidak Mau Manusia Tidak Hanya Mengumpulkan Ini Terima kasih Itu Paparan Dari Pertama Dari Gus Abrang Perlu Kita Respon Kita Respon Bahwasannya Pelajar Adalah Belajar Tanpa Henti Kalau Istilah Di Agama Ya Minal Mahdi Ilallah Nah Tetapi Begini Gus Yang Menjadi Problem Di Dalam Negara Kita Yang Mungkin Pernah Sering Kita Dapat Kritikan Bahwa Kenapa Bedanya Pendidikan Di Indonesia Dengan Di Luar Negeri Itu Kok Beda Katanya Aku Belum Pernah Keluar Negeri Katanya Disana Itu Ditrit Untuk Menjadi Sebuah Seorang Ahli Contoh Kalau Dia Pengen Menekuni Babakan Montor Sampai Lencret Ada Pelajaran Yang Berbagai Macam Al-Quran Hadis Wikih Dan Sebagainya Nah Ini Yang Katanya Menjadikan Problem Kita Jarang Bisa Jadi Ahli Karena Kita Tidak Fokus Dengan Satu Hal Cuman Ada Argumen Lain Bahwa Ketika Kita Mampu Atau Mendapat Banyak Ilmu Dari Berbagai Macam Jenis Sehingga Opsi Lebih Banyak Bisa Berpeluang Jadi Ini 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 Walaupun Dalam Tanda Kutip Belum Jadi Ahli Nah Itu Sebenarnya Yang Paling Tepat Itu Yang Mana Gus Sehingga Langkah Pelajar Nanti Kita Fokus Pada Satu Hal Atau Kita Coba Cari Sebanyak Mungkin Ilmu Walaupun Itu Tidak Fokus Dari Satu Hal Akan Tetapi Nantinya Kita Akan Mendapat Opsi Yang Banyak Untuk Melakukan Sesuatu Monggo Mungkin Itu Di Respond J Oke Saya Katakan Dari Sekarang Definisinya Salah Kalau Masalahnya Seperti Itu Tidak Hitam Putih Itu Bahwa Disana Spesialisasi Kalau Disini Generalisasi Tidak Seperti Itu Oke Berarti Salah Infu Hoax Berarti Hintak Wocong Tidak Ngunung Tapi Kuncinya Ada Di Islam Dengan Konsep Yang Namanya Man Arofa Nafsahu Siapa Yang Mengenal Dirinya Tidak Hanya Mengenal Tuhannya Tapi Juga Mengenal Semua Ciptaannya Dan Bisa Hidup Di Dunia Yang Diciptakannya Nah Gimana Gimana Anda Sekolah Kan Yang Dicari Intelijensi Betul Enggak Intelek Saya Tanya Ibunya Intelek Itu Apa Semua Intelek Lahir Dari Ibunya Ibunya Intelek Itu Apa Ibunya Intelek Adalah Perhatian Attention Kalau Kamu Memperhatikan Lama-lama Datang Ilmu Itu Disini Ada Yang Pernah Memperhatikan Semut Ketika Kecil Gak Enok Ya Arak-arak Kecil Memperhatikan Apa Semutnya Sendiri Saya Dulu Kecil Memperhatikan Cacing Takjub Saya Tanah Itu Keras Cacing Itu Lembut Tapi Kok Bisa Dia Menembus Kekerasan Tanah Saya Perhatikan Kok Iso Membunuh Inteleksi Anak Adalah Ketika Orang tua Tidak Bisa Mengakomodasi Apa Yang Dia Sukai Apa Yang Dia Pengen Tahu Kamu Dia Pengen Tahu Apa Bantu Kenapa Karena Itu Ibu Dari Intelek Itu Menghasilkan Pertanyaan Berikutnya Otaknya Jalan Kemudian Ketika Dia Senang Kocing Cedak Kocing Ajari Tentang Kocing Diajak Main Sama Kocing Anak-anak Aneh Kadang-kadang Sukanya Apa Ada Anak-anak Yang Sukanya Mainan Tapi Untuk Dirusak Belum Sampai Satu Jam Wiss Jebol Ada Ada Gak Yang Punya Anak Banyak Itu Artinya Anaknya Interes Pengen Tahu Gak Apa Jangan Dimarahin Jangan Jangan Eman-eman Duitmu Daripada Eman-eman Masa Hanya Demi Duitmu Otak Anakmu Kamu Korbankan Gitu Paham Maksud saya Nah Ini Akar Menjawab Pertanyaan Nah Setiap Orang Punya Interes Yang Berbeda Ada Yang Interesnya Tidak Pindah Dari Kecil Dari Kecil Seneng Anikui Terus Saya Punya Temen Dari Jepang Dia Itu Sekolahnya Paleontologi Jadi Belajar Tentang Dinosaurus Itu Bukan Dia Mencari Pekerjaan Dinosaurus Dia Dari Kecil Seneng Dinosaurus Itu Saya Lihat Kamarnya Itu Ujung Pensil Dinosaurus Gambari Dinosaurus Poster Dinosaurus Ini Apa Dinosaurus Koyak Dinosaurus Melebuh Kamarnya Terus Muntah Muntah Dinosaurus Orang Ini Spesialis Memang Memang Dia Suka Dinosaurus Sampai Dia Sangat Ahli Orang Akan Mencari Dia Kemudian Karena Dia Sangat Ahli Disitu Ada Juga Orang Yang Sukanya Pindah Pindah Dan Itu Gak Apa Karena Kemudian Gini Kebanyakan Inovasi Itu Datang Dari Orang Yang Tahu Lebih Dari Satu Disiplin Ilmu Tapi Yang Bisa Meneruskan Sampai Dalam Itu Orang Yang Spesialis Di Dalam Satu Ilmu Jadi Dua-duanya Dibutuhkan Kalau Anda Pengen Tahu Lebih Dalam Tak Kasih Catat Ada Buku Judulnya Range Yang Ditulis Oleh David Epstein Khusus Bahas Tentang Itu Spesialis Versus Generalis Ada Orang Yang Tahu Banyak Tentang Sedikit Hal Bagus Apa Buruk Bagus Karena Ada Orang Yang Tahu Sedikit Tentang Banyak Hal Bagus Bagus Dia Bisa Menghubungkan Dunia Yang Berbeda Ada Orang Yang Tahu Banyak Tentang Banyak Hal Bagus Bagus Banget Tahu Banyak Tentang Banyak Hal Tapi Kalau Tahu Sedikit Tentang Sedikit Hal Itu Biasanya Suaranya Yang Paling Keras Yang Paling Sok Tahu Karena Dia Tidak Tahu Betapa Bodohnya Dia Disini Ada Yang Pernah Ikut Karate Atau Silat Ada Ya Ada Yang Paling Senang Berkelahi Yang Sabuk Putih Atau Sabuk Hitam Yang Senang Kelahi Pasti Yang Baru Masuk Sabuk Putih Terus Gagak Gagakan Semua Semua Yang Senang Tarum Yang Senang Nyalain Yang Senang Teriaknya Keras Karena Sabuk Putih Pengetahuannya Sedikit Kalau Sabuk Hitam Menghindari Ngendek Gelot Tanan Mati Westa Westa Damai Bener Enggak Guru Guru Silat Itu Malah Bijaksana Yang Berangasan Malah Murid Yang Paling Bodoh Nah Menjawab Itu Tadi Mana Yang Bener Dua Duanya Bener Karena Kita Diciptakan Berbeda Sama Allah Tugas Negara Adalah Memfasilitasi Semua Kemungkinan Dari Manusia Mana Yang Pengen Generalis Boleh Mana Yang Pengen Spesialis Ada Jalannya Ini Agak Melebar Sedikit Yang Paling Tidak Beres Di Indonesia Itu Bukan Hanya Urusan Pendidikan Tapi Yang Disebut Sebagai Jog Market Karena Kebanyakan Kita Sekolah Untuk Mencari Pekerjaan Alurnya Harusnya Jelas Fokasi Gimana Kalau Universitas Gimana Enggak Semua Orang Harus Kuliah Enggak Semua Orang Harus Kuliah Kalau Hanya Hanya Untuk Hidup Kuliah Itu Hampir Ya Ini Agak Kontroversi Karena Akan Melawan Kulturnu Yang Dibangun Sama Orang Tuamu Didoktrinkan Sama Orang Tuamu Saya kasih data Sedikit Saya dengar Data Kemarin Orang Yang kerjaannya Tidak Sesuai Sama Kuliahnya Di Indonesia Berapa Persen 86 Artinya Sekolah Mungkin Rakan Go Yora Jangan Sekolah Hanya Karena Tidak Mau Kalah Sama Temen Jangan Sekolah Hanya Karena Kamu Tahu Itu Yang Biasa Dilakukan Tak Kasih Cerita Sedikit Ada Percobaan Rapa Aku Cerita Santai Gini Agar Kita Sambil Belajar Agar Kita Tahu Kesalahan Kita Agar Kita Tahu Apa Yang Mungkin Bisa Berbahaya Buat Kita Ada Percobaan Ada Seorang Psikolog Mengumpulkan Lima Ekor Tikus Taruh Di Kandang Dikasih Lima Ekor Monyet Dikasih Kandang Dikasih Tangga Di Tengah Kandang Kemudian Dikasih Digantungkan Pisang Diatasnya Rebutan Bener gak Yang naik Pertama Dapet Pisangnya Yang kalah Disemprot Air dingin Sampai Menggigil Semuanya Jadi Yang dapet Apa namanya Pisang Tidak disemprot Yang gak dapet Pisang Disemprot Trauma Kedinginan Begitu terjadi Lagi Ada yang naik Lagi Yang lainnya Disemprot Lama-lama Apa yang terjadi Kalau ada yang Coba naik Tangga Diseret Sama yang lain Digebukin Seret Lainnya Digebukin Seret Lainnya Digebukin Sama dia Kenapa Karena yang Tidak Mendapatkan Disemprot Air dingin Jadi mereka Membangun Budaya Ada yang Berani Naik Tangga Kita Tarik Kita Gebukin Sudah Terbangun Yang menarik Yang terjadi Berikutnya Satu Monyet Diambil Diganti Monyet Baru Monyetnya Mengalami Enggak Disemprot Air Dia Tau gak Peraturan Itu Ketika Ada Pisang Apa yang Terjadi Dia Naik Sebelum Naik Diseret Sama Yang Lain Digebukin Dan Dia gak Tau Kenapa Digebukin Pokoknya Ketika Naik Seret Turun Gebukin Sudah Monyet Lama Diganti Lagi Sama Monyet Baru Itu Terjadi Lagi Di Segebukin Sampai Lima-limanya Jadi Monyet Baru Yang Tidak Pernah Mengalami Disemprot Air Tapi Kalau ada Yang Naik Tangga Tetap Diseret Dan Digebukin Tanpa Mereka Tahu Sebabnya Anda Tahu Pelajaran Yang Diambil Disini Kadang-kadang Kita Itu Tidak Tahu Sebabnya Cuma Karena Teman-teman Biasa Melakukan Itu Kita Juga Melakukan Itu Kayak Monyet Saya Cuma Mengajak Gini Ayolah Jangan Jadi Kayak Monyet Sepertinya Kuliah Tapi Tahu Sebabnya Kuliah Kenapa Buat Apa Dari Dulu Semua Orang Kuliah Katanya Gini Cara Kerjaan Jangan Jadi Kayak Monyet Kamu Tahu Harus Tahu Kuliah Kenapa Tujuannya Jelas Paling Kebanyakan Menyenangkan Orang Tua Karena Orang Tuamu Juga Masih Pada Frame Berpikir Seperti Itu Kalau Kuliah Kesempatan Kerjanya Akan Terbuka Padahal 86% Tidak Sesuai Sama Apa Namanya Kita Presiden Juga Dari Sekolah Kehutanan Ya Rasa Kesitulah Kita Ngomong Pelajar Aja Bukan Berarti Dia Tidak Kompeten Bisa Jadi Dia Generalis Memang Tahu Banyak Hal Sangat Mungkin Terjadi Tapi Paham Maksud Saya Kembali Kepertanyaan Itu Tadi Generalis Tidak Masalah Spesialis Tidak Masalah Yang Penting Kamu Menjadi Seutuhnya Yang Tuhan Ciptakan Untukmu Hidup Adalah Mengubah Potensi Menjadi Aktualisasi Hanya Itu Perjalanan Hidupmu Ketika Bayi Kamu Penuh Potensi Ketika Kamu Mati Kamu Sudah Mengaktualisasi Semua Potensi Itu Seberapa Persen Yang Kamu Aktualisasi Itu Hanya Perjalanan Hidup Itu Mau Pakai Kuliah Mau Pakai Apa Banyak Jalan Semua Keputusan Mengandung Resiko Asal Kamu Tahu Apa Yang Kamu Ambil Langkah Yang Kamu Ambil Dan Tahu Resikonya Yaudah Jalanin Sederhana Itu Bukan Berarti Saya Ngajak Kamu Tidak Kuliah Tapi Kamu Tahu Persis Kenapa Kuliah Apa Yang Kamu Cari Kala 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 Kamu Kuliah Kali Mencari Kenalan Untuk Cari Pacar Ya Apa Apa Urusan Saya Pengen Cari Jodoh Lewat Universitas Apa Urusan Tapi Kamu Kemudian Tahu Prioritas Apa Yang Kamu Lakukan Di Kuliah Paham Maksud saya Ya Monggo Ini Saya Membuka Diskusi Sama Teman Teman Agar Oh Jocerah Masuk Aku Terus Kadang Tidak Relevan Buat Anda Saya Pengen Bercerita Yang Relevan Buat Anda Terima Kasih Sebelum Kita Dialog Tanya Jawab Saya Mau Menginginkan Salah Satu Dari Yang Ada Di Depan Untuk Merespon Atau Memberikan Pembanding Menurut Panjenengan Kira Kira Pendidikan Atau Yang Dilakukan Pelajar Dalam Dunia Pendidikan Seperti Apa Mungkin Langsung Nyanda Mik Gus Alwi Moga Kita Beri Tepuk Tangan Untuk Gus Alwi Silahkan Gus Monggo Mungkin Diambil Dari Kitab Kitab Monggo Wass Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Waktunya Ini Moderator Ini Teman Saya Ngopi Gus Perkenalkan Nama Saya Alwi Alwi Luhur Raksonegoro Begini Ilmu Itu kan Luas Jadi Supaya Kita Dalam Mencari Ilmu Dan Mendapatkan Ilmu Ini Tidak Ngambang Sebelum Sebelum Mencari Ilmu Yang Kita Tuju Sebaiknya Kalau Menurut Saya Gus Sebaiknya Harus Tahu Namanya Ilmu Jadi Sebelum Mempelajari Ilmunya Ini Harus Mengetahui Namanya Ilmu Kemudian Faedahnya Ilmu Ini Kalau Saya Mendalami Ilmu A Misalkan Ini Nanti Faedahnya Apa Konsekuensinya Sebagai Pemilik Ilmu A Ini Apa Ini Harus Tahu Selanjutnya Harus Mengetahui Siapa Pengarangnya Jadi Kalau Jadi Kadang Kalau Tidak Tahu Pengarangnya Pengarangnya Mbah Google Ini Kalau Mau Komplen Sulit Google Map Di Bingung Komplen Polisi Malah Dikuyuk Jadi Ilmu Itu Penting Sehingga Akan Lebih Kalau Mengetahui Definisi Ilmu Di Antara Apa Itu Tadi Tujuannya Ilmu Pengarangnya Ilmu Terus Akan Lebih Mudah Mendefinisikan Input Dan Output Nya Jadi Tidak Gebiah Uyah Dalam Meneguni Ilmu Itu Mergo Melu Melu Konconi Koncoku Melu Jurusan Ekonom Padahal Dia Sebenarnya Tidak Bakat Bahas Duit Nenggan Ekonom Akhir Malah Jadi Perusuk Jadi Harus Mengetahui Tujuannya Ilmu Itu Untuk Apa Kalau kita Belajari Begitu Terima kasih Terima kasih Mengetahui Tujuannya Ilmu Ya Kami berikan Kesempatan Kepada Teman-teman Yang mau Bertanya Ini Perhatian Jangan Takut Untuk Bertanya Jangan Takut Dan Rifai Oke Dan Malam ini Terasa Ada Bintang Jatuh Kalau Menurut Saya Sebagai Generasi Kolonial Karena Ada Pencerahan Dari Gosabrang Tentang Pelajar Dan Seterusnya Memang Yang Disampaikan Gosabrang Ya Fenomena Yang ada Seperti Itu Contoh Kasus Ketika Saya Dan Generasi Saya Misalnya Dan Mohon Untuk Nanti Menjadi Pelajaran Untuk Adik-adik Pelajar Ketika Saya Punya Anak Dia Menyukai Misalnya Tentang Otomotif Atau Sepedah Motor Dan Sebagainya Misalnya Begitu Dia Dalam Konteks Akademisnya Dia Suka Misalnya Di Biologi Misalnya Tetapi Ketika Dalam Rapotnya Yang Jelek Adalah Matematika Maka Apa yang Dilakukan oleh Orang tua Yang Dilakukan Adalah Diles Kening Matematika Tidak Dispesifikan Apa yang Dia Sukai Betul Nggak Senengane Nyanyi Dia Sudah Seneng Sekali Senengane Melukis Tetapi Karena Nilai Bahasa Indonesia Nilai Matematikanya Jelek Dilesne Bahasa Indonesia Tidak Dilesne Seni Tidak Dilesne Ngelukis Itu Mungkin Ini Ada Kalau Yang Disampaikan Oleh Gosab Tidak Seiring Apa yang Diminati Atau Yang Menjadi Karakter Dari Anak Tersebut Sehingga Dia Terjebak Ditempurung Dimana Dia Sebenarnya Tidak Menyukai Dia Harus Menyukai Disitu Maka Tadi Sampaikan Penelitiannya 86 Orang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Disiplin Ilmunya Mungkin Begitu Tetapi Bukan Berarti Bukan Berarti Bahwa Lex Spesialis Dan Generalis Atau Yang General Dan Yang Spesial Itu Lebih Baik Yang Spesial Tidak Juga Karena Juga Sama-sama Beriringan Maka Tugas Kita Adalah Memilih Memilih Dan adik-adik Sebagai Pelajar Tadi Sangat Jelas Sekali Disampaikan Bahwa Kita Meskipun Orang tua Juga Harus Belajar Dan Menjadi Pelajar Karena Karena Saya Sendiri Kalau Berbicara Dunia Millennial Ya Sangat Katrok Memang Dan Adik-adik Semua Dimana Sekarang Dunia Lebih Didominasi Oleh Digitalisasi Maka Belajarlah Digitalisasi Itu Dengan Baik Karena Medsos Di Indonesia Tadi Disampaikan Bahwa Dunia Media Sosial Di Indonesia Itu Paling Buruk Di Asia Pasifik Ini Memberikan Sebuah Palu Kepada Kita Sebagai Orang tua Yang Kadang-kadang Seringkali Menyampaikan Informasi Yang Tidak Kita Filter Dulu Kita Bener Share Kita Tidak Pernah Cari Dulu Di Informasi Yang Lain Pokoknya Di wajah Bener Menurut Dirinya Akhirnya Langsung Diinformasikan Kepada Orang Lain Ini Kalau Di Dunia Medis Ya Mal Praktek Kalau Villuernya 100 ribu Mal Praktek Terhadap 100 ribu Orang Itu Tadi Mungkin Itu Sedikit Tambahan Matur Terima kasih Tambahan Ilmu Ilmu Yang Berbeda Memang Kita Belajarnya Kan Gitu Sekarang Ilmu Itu Di Belah Belah Ini Ilmu Biologi Ini Ilmu Matematika Dan Seterusnya Kadang-kadang Di kehidupan Nyata Itu Kanggu KB Misalnya Kamu Kamu Jualan Ayam Mau beli Ayam Ilmu Biologi Kepakai Ilmu Matematika Kepakai Ilmu Komunikasi Kepakai Ilmu Ekonomi Kepakai Juga Betul Enggak Saya Mengatakan Pengen Membawa Kepada Kesadaran Ini Bahwa Pembagian Itu Hanya Buatan Manusia Untuk Memudahkan Belajar Karena Pada Intinya Semua Hal Itu Berhubungan Satu Sama Lain Jadi Kalau Si Anak Gak Suka Matematika Sukanya Biologi Jangan Kemudian Dileske Matematika Saya Setuju Tapi Hubungkan Biologi Dengan Matematika Itung PTE Piro Misale Nek PTE Sake Dicampur Karu Bebek Didole Piro Kan Dia Enggak Mau Matematika Anak Saya Tidak Suka Matematika Tapi Kalau Ngitung Sopi Cepet Banget Jadi Memang Dia Drive Bukan Matematis Pengen Beli Barang Anak Saya Yang Pertama Belajar Baca Sangat Cepet Bukan Karena Saya Ngajari Baca Tapi Menghubungkan Dengan Kebutuhan Dia Dia Suka Search Di Youtube Misalnya Kata Kuncinya Ini Terus Waktu Itu Dia Suka Yang Namanya Barney Barney Masih Kecil Barney Itu Dinosaurus Ungu Barney Panda Manggil Saya Panda Karena Bunda Ibunya Bunda Bapaknya Panda Jadi Pand Panda Apa Bapaknya Tolong Cari Barney Tulis Sendiri Lo Nawa Enggak Bisa Nulis Belajar Nulis Saya Dimin Tersiksa Dia Tak Tungguin Sampai Hampir Putus Asa Sekitar Sekuluh Menit Lima Belas Menit Baru Saya Tulisin Besok Gitu Lagi Dia Tolong Cari Baca Sendiri Tulis Sendiri Saya Tunggu Sampai Sepuluh Lima Belum Dia Lama Lama Tanya Ini Apa B Ini Apa A Ini Apa Sudah Habis Itu Dia Bisa Sendiri Karena Datang Dari Kebutuhan Ingat Attention Intelligence Dari Curiosity Curiosity Atau Interest Keingin Tahuan Atau Ketertarikan Ketertarikan Biologi Hubung Matematika Salah Salah Satu Contoh Yang Paling Tidak Jelas Pada Pembagian Itu Adalah Saya Anda Tahu Saya Pekerjaannya Apa Penyanyi Oke Di Dunia Seni Saya Nyanyi Bikin Lagu Juga Nulis Puisi Juga Apa Namanya Bikin Film Juga Kuliah Saya Apa Saya Kuliah Ngambil Dua Sekaligus Saya Ngambil Matematika Saya Ngambil Fisika Psikologi D3 Kuliah Formal Saya Gak Hubungan Dengan Musik Sekarang Saya Sedang Melakukan Penelitian Di Bidang Komunikasi Psikologi Sama Sosiologi Gak Hubungan Satu Sama Lain Menurut Kompartemen Itu Walaupun Sebenarnya Kalau kita Bisa Melihat Secara Jarak Yang Jelas Itu Semua Berhubungan Satu Sama Lain Jangan Kita Terjebak Sama Pembagian Pembagian Itu Tapi Juga Jangan Terkemudian Menolak Ada Pembagian Seperti Itu Ada Jangan Lupa Itu Cuman Untuk Agar Kita Mudah Mengotakkan Di Dalam Otak Awal Abad 20 19 Berapa Itu Ilmu Alam Itu Cuman Empat Fisika Biologi Kimia Sekarang Berapa Ilmu Alam Baginya Aja 204 Tambah 200 Gak Sampai 100 Tahun Tapi Itu Cuman Cabang 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 Lagi Bukan Berarti Ilmu Yang Berbeda Artinya Anda Belajar Di Kampus Sains Itu Juga Berhubungan Dengan Agama Pasti Karena Hidup Di Dunia Yang Sama Kalau Pembagian Fakultas Itu Aja Adalah Ilusi Yang Membantu Kita Untuk Memecah Mecah Keilmuan Tapi Aslinya Adalah Jadi Satu Artinya Semua Yang Kita Pelajari Dalam Hidup Sebenarnya Berhubungan Kalau Tidak Tahu Hubungannya Masalahnya Bukan Pada Ilmunya Tapi Utak Musik Pekok Gak Apa-apa Menyadari Utak Pekok Gak Apa-apa Awal Tadi Ngomong Gitu Lebih Baik Merasa Pekok Daripada Merasa Salah Terhadap Informasi Yang Datang Ada Tiga Kotak Yang Bisa Dipakai Anda Pernah Mendengar Orang Semakin Bijaksana Semakin Pandai Semakin Banyak Yang Dia Tidak Tahu Tahu Enggak Pernah Dengar Kalimat Itu Anda Tahu Asalnya Dari Mana Karena Semua Informasi Yang Anda Baca Informasi Yang Anda Dengar Informasi Yang Anda Dapatkan Dari Luar Itu Ada Tiga Kotak Di Kepala Kita Yang Bisa Dipakai Kotak Percaya Kotak Tidak Percaya Dan Kotak Tidak Tahu Semakin Kamu Banyak Semakin Pandai Semakin Dia Bisa Meletakkan Ke Tidak Tahu Karena Untuk Menuju Tahu Datang Dari Tidak Tahu Betapa Pentingnya Tidak Tahu Hari Ini Dengan Bersama Banyak Pelajar Kita Merayakan Kebodohan Tidak 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 Karena Pelajar Adalah Orang Yang Bermigrasi Berhijrah Dari Tidak Tau Menjadi Tau Selamat Selamat Berpekok Pekokan Ya Gini Kita Kembalikan Ke Jamaah Sebelum Kita Tanya Jawab Pinaenya Bocah Bukan Saya Gus Ini Adalah Rekomendasi Dari Para Jamaah Jam Iyah Pekok Iyah Manusia Aku nyanyi Tak Seramai Anda Cari Kalau Mau cari Lebih Lanjut Manusia Itu Disebut Sebagai Aiming Creature Makhluk Yang Punya Tujuan Tujuannya Apa Ya Mau Kemana Ya Karena Kalau Tidak Punya Tujuan Yang Jelas Dia Tidak Bisa Memberi Skala Prioritas Saya Pernah Ditanyain Di Kaget Di Monosobo Ada Anak Kuliah Nanya Mas Saya Lebih Baik Cari Pacar Duluan Apa Belajar Biar Lulus Duluan Apa Jawaban Yang Bener Belajar Dulu Atau Cari Pacar Dulu Belajar Dulu Saya Jawabnya Gak Gitu Coba Gambar Di Kepalamu Tiga Tahun Lagi Kamu Mau Ngapain Mau Gendong Anak Atau Mau Gendong Ijasa Kalau Bayangan Di Gendong Ijasa Cari Kerja Belajar Sekarang Jelas ya Tujuan Menghasilkan Prioritas Tujuan kita Malam ini Apa Ngobrol Berbagi ilmu Prioritasnya Nyanyi Atau Berbagi ilmu Berbagi ilmu Bahwa Nyanyi Nanti Saya Lakukan Sebagai Bonus Kita Berbagi ilmu Gak Papa Ya Kita Punya Sekala Prioritas Tak Nyanyi Nonggo Tenangai Tapi Kita Jangan Salah Fokus Malam Ini Sebagai Pelajar Fokus Kita Apa Belajar Ilmu Gak Papa Ya Sabar Sedikit Ya Kalau Gak Sabar Cek Youtube Siap Siap Padahal Yang Dimaksud Teman Teman Itu Ya Belajar Dari Mendengarkan Lagu Ya Sendikodawo Padahal Kalau kita Pakai Satu Koidah Bahwa Dalam Sebuah Diskusi Atau Musyawarah Kekuasaan Atau Kedaulatan Tertinggi Itu Adalah Moderator Jangan Jadi Nabi Mo Nyet Ya Oke Kita Masih Membicarakan Prioritas Pun Kukira Tukang Las Ternyata Tukang Bubut Kukira Prioritas Ternyata Jadi Badut Assalamuala Nabi Muhammad Nah Monggo Pun Kita Dialog Saja Kita Dialog Saja Monggo Ada yang Mungkin Tanya Mbaknya Ngacung Duluan Oh Mas 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 Pakai Ini Ketara Kayak Mbak Ternyata Ternyata Cek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Waktunya Yang Diberikan Dari Moderator Salam Tandim Kepada Seluruh Petinggi Nahdatul Ulama Cabang Tolong Agung Dan Juga Yang Saya Tandimi Sekaligus Saya Hormati Kang Sabrang Saya Memanggil Lebih Akrab Ilmu Yang Sudah Ditularkan Kepada Otak Dan Menjadikan Menset Kedepan Ini Lewat Youtubenya Dan Selama Ini Saya Mengidolakan Dari 2007 Saya Kelas Kelas 6 SD Ini Bisa Bertemu Dalam Alhamdulillah Saya Kisaran 12 Tahun Baru Ketemu Saya Berasal Dari Kota Paling Selatan Atau Bisa Disebut Pacitan Perkenalkan Nama Saya Pak Ijo Bin Waiman Saya Asalnya Sebenarnya Petani Tapi Karena Melihat Ataan Dan Realitas Yang Menyakitkan Hati Saya Dan Juga Pikiran Saya Yang Akhirnya Menjadikan Kebodohan Dalam Hidup Saya Sehingga Saya Memunculkan Sebuah Pemikiran Bahwa Dari Beliau Beliau Yang Sudah Berbicara Di Depan Ini Memunculkan Minset Yang Baru Dalam Hidup Saya Yang Pertama Dari Kang Sabrang Tadi Bahwa Ilmu Itu Adalah Sebuah Apa Ya Untuk Satu Langkah Kedepan Untuk Menunjukkan Bahwa Eksistensi Kehidupan Kita Itu Ada Dan Juga Tadi Ada Ghost Yang Di Belakang Tadi Berbicara Kalau Mengetahui Ilmu Atau Pengetahuan Yang Luas Harus Mengetahui Faedah Dan Ini Tercantum Dalam Kitab Taklim Dan Dari Dan Tadi Yang Di Depan Mohon Maaf Ini Memang Kedua Kalinya Saya Ber Mendengarkan Sebuah Asumsi Yang Dibawanya Bahwa Ketika Anak Menyukai Kebudayaan Tapi Lebih Dileskan Kepada Matematika Ini Sudah Ada Pikiran Terdalud Tapi Saya Mendarakan Ngapunten Dari Youtube Nah Disini Saya Lebih Berfikir Bahwa Pendidik Ini Sebenarnya Untuk Menjadikan Eksistensi Kedepan Kita Lebih Tertata Atau Mengetahui Segala Apa Apa Yang Ada Di Dunia Ini Menjadi Satu Kesatuan Yang Mana Ini Adalah Tauhid Kepada Tuhan Ini Yang Menjadi Satu Pikiran Saya Sehingga Saya Berasal Dari Poros Paling Bawah Di Dalam Bumi Adalah Masyarakat Mustad Afin Yang Mana Juga Berfikiran Bahwa Ketika Saya Mempunyai Anak Anak Saya Harus Pintar Tapi Ketika Dewasa Saya Ingin Menjadi Anak Lagi Karena Apa Menjadi Anak Ini Asik Sama Seperti Monyet Tadi Ketika Menduduki Monyet Yang Ingin Menghantam Maka Harus Menjadi Sebelum Menghantam Tadi Dan Merasakan Apa Yang Harus Tertimpa Pada Diri Kita Ini Adalah Kalau Saya Menangkap Dari Pembicaraan Kang Sabrang Ini Ada Tiga Potensial Yang Pertama Pendidikan Kritis Filsafat Manusia Dan Juga Logika Diakumulasikan Menjadi Satu Sehingga Menjadi Sebuah Manusia Ini Berarti Seperti Itu Ini Adalah Mungkin Saya Bawa Dan Pertanyaan Yang Saya Lontarkan Kepada Kang Sabrang Dan Juga Mungkin Para Petinggi NU Di Tulung Agung Sebenarnya Kalau Menduduki Sebuah Plaj Ini Harus Melihat Di Sirkel Bawah Contoh Misal Kalau Kita Melihat Dunia Ini Terlalu Lebar Tapi Kalau Kita Melihat Secara Mendalak Di Pelosok Masyarakat Ini Belum Tentu Apa Yang Kita Asumsikan Contoh Misal Kita Sudah Berfikiran Bahwa Pemerintah Itu Adalah Orang Yang Menjadi Dominasi Dalam Pemerintah Atau Dominasi Dalam Sebuah Kenegaraan Tapi Anak-anak Yang Di Masyarakat Ini Malah Justru Terkekang Karena Apa Nah Sebuah Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Anak-anak Ini Untuk Belajar Tapi Malah Di Dalam Pemerintah Ini Menyogok Kedalam Sehingga Anak-anak Yang Di Desa Ini Merasa Tertindas Seperti Itu Kalau Sudah Merasa Tertindas Pasti Yang Nomor Satu Adalah Aku Gak Sekolah Dan Aku Gak Mau Belajar Karena Belajar Menyakitkan Sehingga Enaklah Jadi Petani Ini Adalah Asumsi Bahwa Paling Rendah Maka Dari Situ Banyak Orang-orang Desa Atau Anak-anak Desa Ini Berpikiran Bahwa Enak Menjadi Petani Atau Bekerja Daripada Sekolah Maka Yang Ada Di Mencari Pencerahan Dan Juga Membuka Ruang Rindu Saya Ini Adalah Bagaimana Mainset Harus Dimunculkan Dalam Fikiran Bahwa Anak-anak Ini Bisa Berpikiran Seperti Itu Seperti Kata Paulo Fer Bahwa Tingkat Perasa Kita Tingkat Perasa Kita Itu Ada Ada Aktif Ada Aktif Dan Maka Hal Ini Bagaimana Numbukan Itu Tadi Dari Anak-anak Desa Yang Katanya Kalau Memakan Untuk Eksistensi Kedepan Kita Bagaimana Diri Kita Itu Ada Di Dalam Dunia Cukup Sekian Ya Itu Ada Satu Pertanyaan Dari Orang Yang Merasa Terdolimi Dari Pak Citan Mungkin Yang Lain Belum Diris Satu Lagi Tunggu Kau Loh Hormati Lan Gusab Rangikang Kau Loh Tunggati Kalau Badi Tangket Ini Kan Tadi Itu Tentang Ada Poin Tentang General Generalis Versus Spesialis Dua 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 Itu Penting Saya Itu Belajar Lebih Dari Karena Karena Situasi Saya Belajar Lebih Dari Dua Bidang Ilmu Yang Saya Tengkai Tips Untuk Belajar Lebih Dari Satu Bidang Ilmu Supaya Bisa Maksimai Itu Bagaimana Pun Ketan Wawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tips Belajar Banyak Ilmu Agar Maksimal Mungkin Dua Pertanyaan Dulu Untuk Panjir Dengan Respon Dari Yang Pertama Dari Teman Pacitan Tadi Menanyakan Tentang Apa Dua Mati Bisa Bisa Bikin Apa Apa Cah Inti Nih Men Set Men Set Men Iku Wang Widak Astagfirullah Ya Allah Nya Apa Set Iku Pun Gus Monggo Tentang Respon Mawun Pun Bismillah Ayo Enak Bintang Tujuh Ya Oke Saya akan Coba Respon Statement Anda Yang mengatakan Bahwa Belajar Untuk Eksistensi Diri Itu Saya Tidak Setuju Tapi Bahwa Untuk Membuat Diri Merasa Berharga Itu Tadi Penting Untuk Kita Bahas Gunanya Anda Mendapatkan Ilmu Adalah Salah Satunya Banyak Lagi Gunanya Tapi Adalah Memberi Anda Opsi Atas Keputusan Hidup Sehingga Pendidikan Itu Harusnya Membebaskan Bukan Mengekang Karena Dengan Banyaknya Ilmu Kamu Kemudian Tahu Keputusan Apa Akan Mengandung Resiko Apa Jadi Tidak Bisa Melempar Resiko Keputusannya Emang Seperti Itu Oke Nomor Dua Tadi Saya Nyambungkan Tentang Hidup Bermakna Hidup Bermakna Orasa Hangel Hangel Gak Usah Dengan Ilmu Yang Banyak Juga Karena Kalau Saratnya Ilmu Banyak Tuhan Gak Adil Gak Gila Gila Ilmu Mangan We Anger Kan Hidup Bermakna Itu Sangat Sederhana Beranilah Mengambil Tanggung Jawab Terserah Kamu di rumah Belajar Tanggung jawabku Adalah Kebersihan Lantai Hidup Makan Lebih Bermakna Rasanya Karena Kamu Menjadi Memegang Tanggung Jawab Kenapa Menikah Diwajibkan Karena Kemudian Kamu Dipaksa Untuk Mengambil Tanggung Jawab Kalau Anda Belum Menikah Ambil Tanggung Jawab Pilih Tanggung Jawab Terhadap Badanmu Sendiri Mandi Yang Rajin Cacah Lanang Ini Harga Pacar Mandi Werong Jedak Berani Mengambil Tanggung Jawab Dan Ini Sebenarnya Kunci Untuk Menghadapi Stress Dalam Sehari Hari Karena Kadang Kadang Ada Masalah Yang Tidak Pengen Kamu Hadapi Tertimpa Masalah Terus Stress Kan Gitu Ada Mindset Yang Mengubah Itu Bisa Menjadi Hidup Anda Lebih Bermakna Kalau Anda Tertimpa Masalah Ada Dua Respon Yang Pertama Adalah Anda Merasa Menjadi Korban Langsung Otaknya Bergerak Secara Otomatis Otaknya Akan Pada Mode Yang Disebut Fight Or Flight Kortisol Hormon Stress Nya Akan Naik Jadi Masalah Bingung Ngopo Tegang Tapi Kalau Anda Ketimpa Masalah Terus Anda Gini Oke Berarti Ini Tanggung Jawab Yang Harus Saya Bereskan Mindset Itu Langsung Merubah Cara Berpikir Anda Mengubah Menjadi Rest and Digest Yang keluar Akan Kreatif Akan Istikomah Akan Kuat Susah Tapi Ini masalah Yang tak Ambil Tuhan Menyediakan Masalah Tak Ambil Masalahnya Untuk Menumbuhkan Diriku Karena Tidak Ada Orang Yang tumbuh Tanpa Masalah Hidup Itu Masalah Bedanya Cuma Anda Menjadi Korban Dari Masalah Atau Anda Menjadi Agen Dari Masalah Kalau Anda Menjadi Agen Dari Masalah Pecahkan Masalahnya Ini Berhubungan Dengan Itu Tadi Kalau Anda Menjadi Agen Memecahkan Masalah Anda Tidak Perlu Sengaja Belajar Satu Ilmu Atau Dua Ilmu Anda Akan Otomatis Belajar Banyak Ilmu Karena Gini Mecahin Tidak Bisa Cari Yang Gak Ada Masalah Yang Mau Dipecahkan Males Belajar Ini Semua Pembelajar Matematika Yang Ngecak Nomor Canggih Matematika Di Mistik Di Buku Kenapa Karena Ada Masalah Yang Mau Dipecahkan Kalau Anda Enggak Pegang Masalah Yang Dipecahkan Enggak Ada Motivasi Kalau Anda Pegang Oke Ini Masalah Yang Saya Pecahkan Di Kampung Enggak Usah Gede Gede Gak Saya Harus Kemudian Masalah Negara Masalah Pemerintah Masalah Rumah Aja Pokoknya Saya Gak Mau Tempat Sampah Bau Udah Pengen Tanggung jawab Itu Simple Karena Otot Memecahkan Masalah Memecahkan Masalah Itu Seperti otot Semakin Dari Kecil Anda Membiasakan Semakin Anda Menjadi Orang Yang Bisa Dipercaya Oleh Orang Lain Karena Dipegang Masalah Selesai Ini Anak Ya Gitu Ya Gitu Tadi Gimana Belajar Banyak Hal Otomatis Akan Terjadi Kalau Kamu Mencoba Memecahkan Masalah Memegang Tanggung jawab Pilih Tanggung jawab Kalau Mau Ciri Tanggung jawab Apa Yang Bisa Dipegang Adalah Sebuah Masalah Yang Kamu Bisa Mendeskripsikan Kalau Kamu Gak Bisa Mendeskripsikan Masalahnya Berarti Kamu Gak Punya Tanggung jawab Untuk Memecahkan Nek Berarti Masalah Yang Kamu Bisa Deskripsikan Pecahkan Masalah Itu Besar Kecil Jangan Peduli Karena Kalau Kamu Terlatih Memecahkan Masalah Yang Kecil Lama Lama Dikasih Tanggung jawab Yang Lebih Besar Dari Kecil Itu Mental Yang Perlu Dibangun Seperti Ilmu Itu Tadi Sekarang Saya Tanya Gini Untuk Menjadi Baju Kain Perlu Dirobek Atau Enggak Perlu Untuk Otot Kuat Perlu Dirusak Enggak Otot Dikasih Stress Dulu Enggak Perlu Itu Yang Disebut Di konsepnya Di Jawa Disebut Sebagai Konsep Ruat Menghancurkan Untuk Menjadikannya Lebih Baik Semua Proses Pertumbuhan Mengalami Itu Mengalami Shock Anda Naik Motor Mau Pindah Tempat Aja Pasti Gini Toh Padanya Ngerim Pasti Gini Pasti Ada Shock Pada Perpindahan Action Pada Action Yang Terjadi Jadi Kalau Anak-anak Kecil Stress Belajar Itu Dibutuhkan Stress Stress Stressor Itu Adalah Alat Tumbuh Yang Paling Efektif Seperti Saya Kasih Contoh Anak Saya Belajar Membaca Kalau Enggak Stress Enggak Mau Belajar Dia Kalau Dia punya Kebutuhan Stress Baru Dia Mau Belajar Kemudian Kan Gitu Jadi Terhadap Apa Namanya Masalah Dipegang Gak Masalah Apa Gitu Ya Paham Jawabannya Oke Satu Lagi Yang Perlu Saya Sampaikan Jangan Jangan Pernah Menganggap Saya Sebagai Idola Itu Berbahaya Itu Yang Apa Namanya Tak Cerita Ini Sidik Ya Pokok Kirim Kirim Ini Raca Keman Bintang Tujuh Bintang Piro Gini Idola Itu Asal Katanya Apa Idol Idol Itu Artinya Apa Berhala Idol Itu Bahasa Inggris Artinya Berhala Yang Dibuja Puja Kalau Kamu Sekarang Digoda Sama Setan Untuk Menyembah Batu Berhala Pasti Kamu Gak Mau Betul Enggak Karena Kamu Udah Tau Menyembah Berhala Itu Buruk Makanya Berhalanya Diganti Sama Manusia Idol Laku Orang Kaya Idol Laku Orang Pandai Idol Laku Orang Hebat Berhala Berhala Semua Karena Dengan Kamu Ngomong Mengidolakan Orang Kamu Lupa Mencari Dirimu Sendiri Kamu Pengen Jadi Orang Itu Bukan Berarti Pelajarannya Tidak Bisa Diambil Tapi Jangan Mengidolakan Seseorang Paham Maksud saya Jangan Mengidolakan Seseorang Jangan Menganggap Orang Itu Sempurna Baik Dan Harus Diambil Ketika Kamu Merasa Mengidolakan Seseorang Sebenarnya Kamu Tidak Mengidolakan Seseorang Sebenarnya Kamu Melihat Dirimu Yang Sempurna Pada Imajinasimu Pada Orang Itu Paham Gak Ya Paham Kamu Kan Pengen Jadi Dirimu Yang Terbaik Tapi Kan Sekarang Belum Lagi Proses Kamu Pengen Pinter Sehingga Kamu Mengidolakan Orang Pinter Kamu Pengen Terkenal Pasti Kamu Mengidolakan Orang Terkenal Kamu Pengen Kaya Pasti Mengidolakan Orang Kaya Dirimu Sendiri Yang Pengen Jadi Seperti Itu Lihatlah Itu Sebagai Refleksi Dirimu Sendiri Nek Orang Sae Bate Bate Wong Tute Mesti Mambu Wisto Kamu Akan Kecewa Ketika Mendekati Orang Idolamu Itu Karena Kamu Merasa Dia Ideal Idola Luar Biasa Kamu Akan Kecewa Dan Akan Membenci Dia Kamu Tidak Seperti Yang Bayangkan Aku Membenci Kamu Kemudian Kan Gitu Itu Yang Menurut Saya Berbahaya Semua Orang Pasti Punya Dosanya Semua Orang Punya Buruknya Jadi Ketika Kamu Mengidolakan Seseorang Itu Kamu Melihat Refleksi Ideal Pada Orang Tersebut Bukan Orangnya Tapi Refleksi Ideal Jadi Yang Kamu Harus Cari Adalah Aku Bagaimana Melihat Refleksi Ideal Perjalan Gimana Sampai Kaya Gitu Bukan Menjadi Dan Itu Cara Iblis Menggoda Manusia Dengan Memberikan Idola Idola Baru Dengan Memberikan Berhala Berhala Baru Nara Percaya Ngobrol Iblis Aku Setahun Ngobrol Beberapa Waktu Memang Strateginya Seperti Itu Jadi Hati-hati Dengan Idola Boleh Mengagumi Orang Lain Tapi Selalu Diingat Bahwa Itu Dirimu Yang Kamu Lihat Di Orang Lain Gitu Ya Idola Lebih Dari Satu Gak Masalah Solehnya Aku Pengen Soleh Seperti Dia Ternyata Pinter Seperti Dia Jadi Tetap Menjadi Refleksi Untuk Melihat Dirimu Sendiri Bercermin Karena Intinya Adalah Siapa Yang Mengenal Dirimu Dirinya Maka Mengenal Tuhannya Jadi Kamu Diberi Intipan Terhadap Dirimu Yang Ideal Aku Menggok Seditik Agar Karena Tadi Kebetulan Mengidolakan Aku Dididolakan Masuk Relo Lilo Aku Berhala Aduh Aku Berhala Dosaku Dosaku Jauh Lebih Banyak Kalau Ada Kualitas Dari Diriku Yang Kamu Sukai Sadari Bahwa Itu Potensimu Yang Akan Menjadi Terima Tidak Mati Luar biasa Jangan Sampai Mengidolakan Gusabrak Karena Itu Sama Dengan Memberhalakan Nah Berhala Itu Kita Tahu Tidak Bisa Bicara Apalagi Nyanyi Nah Agar Agar Android Update OS Berhalanya Yang Dulu Gak Bisa Nyanyi Sekarang Bisa Nyanyi Tapi Nanti Ye Gicaraku Mungkin Yang Lain Mungkin Bisa Merepon Pak Arifai Atau Gus Alwi Atau Gus Ubed Bismillah Rahman Rahim Tentang Masnya Tadi Bahwa Ada Pertanyaan Bagaimana Caranya Menjadikan Diri Ini Bermakna Sebenarnya Di dalam Agama Sendiri Sudah Diajarkan Bahwa Khairun Nas Yang Fawhum Lim Nas Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Sebelum Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Tentunya Kita Juga Bisa Bermanfaat Atau Memaksimalkan Untuk Diri Kita Sendiri Kalau Masalah Panjinengan Dari Desa Atau Apa Kita Rata Rata Mungkin Malah Banyak Yang Sukses Sukses Itu Malah Orang Orang Pelosok Desa Kadang Kadang Dari Segi Fasilitas Yang Memang Tidak Memungkinkan Justru Itu Malah Menjadi Himah Wad Kita Untuk Mengetahui Segala Hal Tentang Keilmuan Jadi Prinsipnya Itu Kalau Masalah Eksistensi Sebenarnya Segala Sesuatu Hal Itu Asal Kita Maksimalkan Satu Contoh Begini Saja Saya Bukan Menceritakan Tentang Diri Saya Bagaimana Dari Kecil Saya Terlahir Dari Keluarga Pondok Pesantrenan Sementara Saya Dari Kecil Kalau Dengarkan Musik Seneng Banget Dan Orang Tua Saya Pasti Memondokkan Saya Di Pesantren Tahu Sendiri Dalam Peraturan Pesantren Rata-rata Kan Kita Tidak Boleh Keluar Di Luar Libur Ya Kecuali Libur Tapi Saya Seneng Banget Dengan Seni Dengan Musik Dan Lain-lain Saya Dikembleng Dipondokkan Ngaji Kitab Dan Lain-lain Sekolah Gak Musikan Blas Tapi Seneng Setelah Ngaji Kitab Disuruh Mondok Lagi Ditahvid Ditambah Adoh Meneh Gak Isau Nyanyi Blas Akhirnya Gak Isau Dati Artis Koyok Mas Sabram Padahal Koyok Dati Artis Yowak Koyok Koyok Aku Ngeroso Cita-cita Dan Harapanku Koyok Pupos Tetapi Setelah Setelah Perjalanan Waktu Saya Mondok Mari Ya Sebenarnya Kurungan Ngilmunya Belas Yang Panggah Goblok Sebelas Dua Belas Sampai Paling Kajak Didik Panggah Belajaran Lalu Justru Ketika Pada Saat Ada Sesuatu Hal Seperti Hal Yang Dijelaskan Sama Mas Sabrang Dalam Perjalanan Hidup Itu Ada Naik Turun Ada Kesusahan Ada Kesedihan Ada Ujian Ada Cobaan Yang Lain Disitulah Ketika Saya Sudah Berumah Tangga Blah Tan Soyo Mumet Jadi Awak Murung Siapa Rabi Rasah Kesusu Rabi Sebab Rabi Ternyata Malah Tan Soyo Mumet Koyok Koyok Cintanya Buh Kolepolan Radih WA Satjam Curiganya Tak Karu Karuan Itu Pomen Lagi Jatuh Cinta Bah Nau Mengechat WA Dede Bengek Dan Lain Lain IG Dicek Facebook Dicek Ini Semi Curhat Sampai Whatsapp Di Apa Nih Bencet Oh Disadap Apal Mesti Tukang Menyadap Pacar Ini Lembasan Ber Tau Menan Koyok Sampai Kadung Sak Tenane Jebule Bocai Milih Lian Ya Lampas Langan Ternyata Kehidupan Itu Mesti Memang Seneng Susah Pancat Usaha Tau Jatuh Tau Bangun Terserah Penilaian Netizen Netizen Selalu Maha Benar Sampai Geser Tiktok Di Waco Komentar Komentar Komentarnya Kadang Ternyata Bocah 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 Sampai Waduh Komentnya Raka Ruka Ruan Kadang Sampai 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 Dan Menurut Benar Belajar Maklumi Tidak Tidak Perlu Daripada Koment Rasah Di Waco Setelah Ada Kemumetan Yang Luar Biasa Justru Jiwa Sen Muncul Meneh Nah Hubungannya Dengan Agama Apa Akhirnya Aku noles Lagu Aku Pencipta Lagu Raka Harum Sabrah Lagu Diproduksi Beberapa Label Dinyanyi Artis Artis Asbong Soepi Asmara Dan Lain Lain Tetapi Ternyata Agama Itu Penting Banget Ketika Aku Ngaji Akhirnya Kita Bikin Lirik Itu Ada Etika Berhati Hati Liriknya Mas Sabrah Juru Juru Banget Disini Ini Mangse Ngidula Mas Sabrah Mas Faham Luar Ruang Rindu Dan Lain Lain Sebelum Cahaya Nah Disitulah Ternyata Daya Kekuatan Al-Quran Kekuatan Tafsir Kekuatan Kitab Dan Lain Lain Lu Itu Ternyata Inspirasi Awake Dewi Walaupun Nanti Secara Bahasa Itu Mungkin Kita Tidak Terlalu Fulgar Koyok Koyok Ini Kearah Nya Kemana Kita Arah Nya Ke Allah Mungkin Tapi Nanti Penulisannya Kemana Lah Nik Tapi Yang Paling Dasar Yang Penting Awake Dewi Ini Manfaat Manfaat Di Contoh Masabrang Contoh Tukang Ngepel Di Istiqomai Secara Tanggungjawab Allah Nanti Buka Sendiri Dalam Segala Hal Yang Tak Pikir Aku 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 Lagi Pop Religi Aku 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 Dihujat 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 Jadi Facebook Instagram Dan lain-lain Tapi Intinya Kita Tanggungjawab Terhadap Karya Apa yang Kita Lakukan Itu Tadi Jadi Prinsipnya Mas Tadi Yang Mas Bertanya Bahwa Bagaimana Tipcip Memahami Beberapa Ilmu Setiap Orang Insyaallah Bisa Belajar Alon-alon Walaupun Nanti Intinya Kita Tidak Selalu Ahli Dalam Satu Bidang Tertentu Yang Lain Yang Kita Minati Tapi Setidaknya Pengetahuan Kita Insyaallah Itu Akan Bertambah Dan Itu Pasti Ada Hubungannya Makanya Ilmu Matematika Fisika Yang Tadi Dijelaskan Itu Ternyata Semua Akan Bermanfaat Walaupun Kita Memahaminya Secara Dasar Atau Mungkin Tidak Secara Fak Benar-benar Kita Faham Alim Benar-benar Tapi Satu Pasti Nanti Insyaallah Kalau Istiqamah Secara Kalau Kita Dengarkan Mulai Dari Awal Sampai Sekarang Yang Disampaikan Beberapa Termasuk Besobet Dan Khususnya Adalah Besabran Untuk Adik-adik Belajar Dan Karena Kita Semua Dalam Proses Belajar Kita Harus Tahu Tadi Skala Prioritas Yang Kedua Yang Tidak Kalah Penting Kita Evaluasi Diri Apakah Kita Sudah Hari Ini Bisa Bertanggung Jawab Terhadap Diri Kita Latihan Bertanggung Jawab Ini Penting Karena Dari Bertanggung Jawab Dan Skala Prioritas Dan Prioritas Itu Menjadi Fondasi Kita Untuk Berjalan Yang Lebih Baik Ngurusi Pakaian Sendiri Saja Kadang-kadang Kita Bertanggung Jawab Itu Tidak Bisa Ya Tidak Ini Kudune Klambi Tak Deleh Ngendi Ini Sandal Kudune Tak Deleh Ngendi Ini Aku Waya Umbah Umbah Porak Itu Harus Menjadi Prioritas Kita Untuk Belajar Bertanggung Jawab Hal Apa Raja Tadi Sampaikan Tidak Usah Mikir Mulo Mulo Ekonomi Dunia Politik Dunia Dan Seterusnya Dari Sederhana Itu Maka Dari Kecil Kecil Itu Akan Menjadi Besar Kong Sing Cili Cili Wai Allah Memberikan Tahun Jawab Kita Yang Kecil Kecil Aja Kita Mengabaikan Kok Pengen Yang Lebih Besar Dikasih Tidak Sama Allah Tidak Dikasih Maka Belajarlah Bertanggung Jawab Dari Situ Belajar Belajar Dan Belajar Lek Mikir Muzing Gow Wadigedining Sing Cili Cili Mbo Ilangi Gembos Akhirnya Hanya Omong Kosong Jadi Saya Sangat Sepakat Yang Disampaikan Besabrang Dan Semuanya Kunci Itu Pegang Ketika Pulang Nanti Mengevaluasi Diri Sudahkah Hari ini Aku Bertanggung Jawab Pada Diriku Bengi Arturu Wisjanji Pada Dirinya Sesok Isuk Aku Ate Sholat Soboh Isuk Soale Arpenek Kegiatan Bla Bla Ternyata Dia Sudah Berkhianat Pada Dirinya Alah Engkose Alah Engkose Ya enggak Janji Karawai Dewi Kadang-kadang Engkak Ditepati Aku Sesok Budarono Jampitu Alah Jampitu Engkoy Belajar Dari situ Belajar Bertanggung jawab Pada Diri Sendiri Matunun Terima kasih Kita buka Satu pertanyaan lagi Kita buka satu pertanyaan lagi Monggo Masnya Yang Beringos Sama Sinten Bersambung Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Salam taktim Pada Gus Sabrang Dan juga Gus Gus Dan juga Tamu undang yang lain Sebelum saya bertanya Izinkan saya Menyampaikan Prolog Singkat Yang saya tangkap Dari forum malam ini Tadi sudah banyak Dijelaskan Di awal Soal paradigma Pendidikan Di Indonesia Persoalan Masalah Kurikulum Generalisasi Dan Spesialisasi Yang Kita tahu Semua Bahwa Hasilnya Generalisasi Dan juga Spesialisasi Tadi yang saya tangkap Adalah Sama pentingnya Terus Dalam Proses Man Arofa Nafsahu Seseorang Tadi Adalah Puncaknya Ketika manusia Ini Bisa meraih Keseimbangan Mungkin seperti itu Mohon maaf Kalau Salah Tangkap Lah Yang Ingin saya Tanyakan Berangkat dari Asumsi di awal Tadi Dalam Manajemen Tatanan hidup Manusia Yang Utuh Yang secara Esensial Ini Seberapa Pentingkah Melibatkan Rasa Dan hati Kita Yang saya tahu Tadi di awal Hanya kan Membahas Akal Terus Otak Terus Rasionalitas Dan Antek-anteknya Itu Bagaimana Pentingnya Mengolah Hati itu Karena Saya pernah Dengar Bahwa Ya ini Kata-kata Gitu Yang saya pernah Dengar itu Bahwa Hati itu Punya akalnya Sendiri Tapi Akal itu Tidak punya Hati Ini bisa Di Respon Nanti Dari Yang saya tahu Seperti itu Analoginya Adalah Ketika Seseorang Ada Misalkan Ada Seseorang Yang Maling Ada yang Mencuri Yang mencuri Ini sudah Tua Sudah Tua Bahaya Nah itu Kalau kita Melihat dari Akal Yang namanya Tua Yang namanya Tua itu Dalam sistematika Hukum Tetap Salah Bagaimanapun Dia tetap Salah Tapi kalau kita Melihat dengan Hati kita Apa kita Tega Nah yang ingin Saya tanyakan Seperti itu Bagaimana Kapasitas Atau Korelasi Dari manusia Untuk Memanajemen Antara Akal Dan Hati Atau Rasa Itu Mungkin Cekap Semanten Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beri tepuk tangan Untuk Masnya Terakhir Untuk diskusi Malam hari ini Mungkin pertanyaan Setting Assalamualaikum warahmatullahi Sebelumnya Yang menjelaskan Tentang Apakah Teori Quantum Entanglement Ini Bisa Menjelaskan Fenomena Santet Yang ada Di Indonesia Dan Apabila Soalnya Dalam Penjelasan Dari Einstein Bahwasanya Quantum Entanglement Ini Mempunyai Atau Terdapat Book Action At a distance Atau Tindakan Menyeramkan Dari Kejauhan Selanjutnya Jika Quantum Entanglement Bisa Menjelaskan Fenomena Santet Apakah Santet Juga Merupakan Sebuah Teknologi Yang Bisa Dikembangkan Secara Masif Seperti Halnya Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Barat Yaitu Quantum Computer Sekian Dari Saya Mantap Terima kasih Pakar Santet Moga Sabrang Babakan Santet Sangat Penting Yang Pertama Bertanya Tentang Manajemen Hati Pikiran Dan Rasa Bagaimana Cara Memanajemen Yang Kedua Mengenai Babul Santet Moga Gus Tanya Metrogose Pitagunan Memarah Ngelu Ini Konco-konco Ngerti Quantum Entanglement Rapopo Rapopo Ya Pancal Nanti Saya Jelaskan Sedikit Bagaimana Itu Quantum Entanglement Dan Kenapa Dia Menteorikan Ini Sebagai Metode Cara Kerja Dari Sandet Tapi Sebelum Itu Kita Ngomong Tentang Akal Dan Hati Kita Selalu Ngomong Tentang Hati Tapi Anda Bisa Membedakan Antara Hati Dan Emosi Itu Tidak Mudah Karena Semua Emosi Itu Juga Akal Sebenarnya Yang Kerja Cuma Kita Tidak Paham Prosesnya Segitu Banyak Terbau Apa Lewat Bau Langsung Ingatan Datang Tiba-tiba Sedih Masa Lalu Tahu Jadi Gini Semua orang Ngomong Ilmu Roso Tentang Hati Dan Seterusnya Tapi Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Gini Teori Saya Untuk Akal Bisa Bekerja Itu Harus Ada Dasar Yang Namanya Memory Ingatan Kalau Enggak Ada Ingatan Ada Yang Difikir Betul Enggak Tapi Ada Sebuah Kesadaran Yang Bekerja Tanpa Ingatan Kalau Bahasa Jawa Kalau Kuno Jawa Ada Yang disebut Sebagai Budi Ada Ahankara Ada Manas Ada Cita Angel Sulit Enggak Apa-apa Saya Jelasin Lebih itu Budi Itu Yang disebut Sebagai Akal Ahankara Itu Diri Akal Itu Selalu Membila Diri Enggak Mau Disalahin Dan Semua Diri Dan Akal Ini Selalu Bersandar Pada Manas Manas Itu Yang Namanya Ingatan Badan Mu Ini Ingatan Ingatan Itu Ada Delapan Jenis Ada Delapan Tingkat Ingatan Dari Bayi Di Kepala Ingatan Dari Adam Di Badan Mu Badan Mu Ingat Hidungnya Kakek Tapi Kamu Gak Ada Ingatan Evolusi Ada Ingatan Karmik Ada Ingatan Elemental Ada Ingatan Atomik Bahkan Sejak Terciptanya Jagad Raya Ada Di Badan Mu Dan Ada Ingatannya Cuman Bukan Yang Bisa Diakses Oleh Ingatan Paling Rendah Yang Namanya Akal Ada Lagi Ada Budi Ada Ahankara 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 Murka Biasanya Maka Ankarakan Diri Ahankara Ada Manas Ada Ingatan Di Bawahnya Lagi Ada Yang Namanya Cita Cita Ini Adalah Kesadaran Yang Tanpa Ingatan Yang Tidak Butuh Waktu Yang Tidak Butuh Gini Tidak Tidak Butuh Rentang Waktu Dia Pada Kesejatian Itu Sendiri Kita Selalu Ngajak Anak Cita Citanya Apa Tapi Kita Enggak Pernah Tau Arti Kata Dari Cita Cita Itu Kesadaran Murni Tanpa Ingatan Hati Itu Adalah Cita Yang Berbicara Tapi Karena Dia Tanpa Ingatan Dia Tidak Pakai Bahasa Manusia Dia Tidak Pakai Bahasa Yang Kita Kenal Untuk Mendeteksi Hati Tidak Mudah Jadi Ketika Ngomong Kita Hati Dan Akal Membedakan Saya Biasanya Menolak Ojo Ngomong Rono Orang Gampang Kenapa Karena Kita Ini Seperti Bayangkan Kita Seperti Danau Kalau Danau Airnya Bergola Setetes Air Tidak Akan Ketahuan Tapi Kalau Danau Tenang Setetes Air Akan Ketahuan Dimana Apakah Anda Sudah Setenang Danau Untuk Bisa Merasakan Tetesan Air Dari Cipta Nah Kepan Kepan Aku Gak Peto Record Tapi Paham Maksud Saya Gak Papa Kita Punya Horizon Kesana Aku Pengen Ngerti-hati Seperti Apa Kadang-kadang Dia Muncul Justru Ketika Dia Muncul Ketika Akalnya Lagi Rehat Sejenak Akal Itu Paling Susah Rehat Itu Ada Yang Namanya Monkey Brain Otak Monyet Yang Selalu Gak Bisa Kamu Kontrol Jangan Mikir Gajah Keluar Gak Di Kepalamu Gajah Jangan Mikir Gajah Itu Gak Bisa Dikontrol Otak Itu Setengah Mati Kontrol Yang Bisa Kita Lakukan Ngerim Pikiran Buruk Keluar Tidak Dilakukan Ada Pikiran Gini Keluar Gak Bisa Dilakukan Karena Kamu Tidak Bisa Mengontrol Apa Yang Keluar Sebenarnya Kapan-kapan Tak Ceritain Tentang Penelitian Benjamin Libet Dan Seterusnya Bagaimana Sebenarnya Yang Keluar Dari Kepala Itu Keluar Keluar Sendiri Itu Ada Hubungannya Sama Hati Yang Bersentuhan Sama Cita Nah Kita Kalau Belum Bisa Mendiamkan Kenapa Wiritan Kenapa Harus Dihitung Wiritan Karena Otak Monyetnya Biar Ribut Biar Ngurusin Hitungan Satu Dua Tiga Empat Nek Kira Hitungan Mesti Utang Pernah Nggak Ketika Solat Malah Membayangkan Apa Karena Otak Monyetnya Tidak Dipegang Salah Satu Di Streaming Aku Ngomong Malah Disalah Salah Oke Intinya Itu Aja Ati Itu Raja Otak Itu Budha Kita Sekarang Salah Membalik Bahwa Otak Itu Seperti Raja Problemnya Adalah Karena Kita Tidak Mengenal Raja Kenalnya Sama Budha Karena Tidak Mudah Mengenal Raja Tapi Kala Mudah Kenal Raja Dunia Terbuka Gampang Gitu Cita Sebuah Kesadaran Timeless Tanpa Waktu Dia Tersentuh Sama Yang Abadi Kesadaran Ini Satu Wah Gue malah Swee-sewee Dari tasawuf Intinya Gitu Tata Belok Entanglement Sekarang Wuh Ini Telung SKS Yang Menjelaskan Entanglement Jadi Gini Saya Jelasin Sedikit Entanglement Entanglement Anda Saya Istilahkan Anda Tau Elektron Elektron Katakanlah Sebuah Elektron Elektron Itu punya Property Punya Sifat Eh Punya Property Yang Namanya Spin Spin Gampanglah Ada panah Ke atas Gitu Kalau Dia ada Entanglement Itu Dia berarti Berpasangan Kalau Yang satu Di atas Yang satu Pasti Di bawah Yang satu Di atas Pasti Satu Di bawah Dua Elektron Ini Dipisah Dari Ujung Jagat Sampai Ujung Jagat Kalau Yang satu Di balik Yang satu Pasti Balik Jadi Dia berhubungan Satu Sama Lain Tanpa Peduli Jarak Itu makanya Disebut sebagai Spooky Action At the Distance Artinya Aksi Jarak Jauh Yang Menakutkan Karena jarak Jauh Banget Dia bisa Tahu Yang disini Gimana Yang disana Gimana Kering Kering Geraknya Seperti itu Nah Menurut dia Gini Ini bisa A sama B Ada Dua pasang A sama B Dan Satu Sama Dua Misalnya Gitu Ini bisa Diganti Pasangan A sama Dua Dan Satu B Bisa Diganti Seperti itu Jadi Pasangan Pasangannya Itu Bisa Diganti Paham Maksud saya Tapi intinya Dua Itu Berhubungan Langsung Nah Karena Elektron Dan Semua Atom Ini Yang Membuat Badan Yang Membuat Semua Benda Teori Dia Adalah Yang Disantetkan Yang Sama Diperutkan Itu Di Entangle Dipasangkan Jadi Ketika Disini Dibalik Langsung Masuk Kesana Jadi Diberubah Bentuk Seperti Yang Disini Apakah Itu Yang Terjadi Saya Belum Tahu Karena Posisi Saya Sekarang Baru Riset Sama Dukun Loh Nek Kuen Dua Referensi Dukun Ampoh Neng Gini Kan Dani Aku Tak Paranir Tak Tak Koni Apakah Itu Teknologi Bisa Jadi Saya Tidak Berani Ngomong Berani Memberi Statement Apapun Itu Karena Saya Tidak Tau Dunia Perdukunan Dan Keilmuan Seperti Itu Saya Tidak Menganggap Sampai Sekarang Saya Melihat Itu Sebagai Teknologi Yang Tidak Saya Faham Karena Seperti Kalimatnya Carl Sagan Yang mengatakan Begini Teknologi Yang Cukup Canggih Yang Sangat Jauh Canggihnya Kamu Akan Menganggap Itu Sebagai Magic Teknologi Bayangkan Kamu Punya Telepon Ini Zaman Pak Karno Dianggap Dukun Wah Ngomong Karucah Jakarta Jauh Dukun Karena Tidak Faham Teknologi Kamu Pakai Korek Sudah Dikus Tialah Zaman Bian Wah Gawai Geni Wah Anggel Koyang Wah Mesti Langsung Dianggap Teknologi Yang Sangat Jauh Itu Kita Anggap Magic Karena Kita Tidak Tahu Mekanismenya Apa Yang Perlu Dilakukan Dengan Ilmu Ilmu Tersebut Menurut Saya Diteliti Dulu Karena Kita Tidak Bisa Menilai Sesuatu Yang Kita Tidak Faham Jangan Percaya Dan Tidak Percaya Ingat Tadi Tulah Enggak Percaya Aku Santet Bukti Apa Bisa Ngalami Bisa Belajar Bisa Tau Enggak Punya Pengalaman Apapun Gak Percaya Tidak Percaya Tidak Tau Selesai Jadi Jawaban Saya Terhadap Itu Saya Belum Tau Karena Saya Pengen Tau Memang Karena Kalau Itu Santet Itu Bisa Dimudahkan Teknologinya JN Etiki Selesai Semua Kirim Ke Jakarta Sepuluh Menit Kantong Macan Atau Bulu Perindu Segala Macem Saya Belajar Metodologinya Teknologinya Dan Seterusnya Tetap Harus Dihitung Resikonya Apakah Dengan Kamu Belajar Santet Kamu Kemudian Beresiko Jadi Tukang Santet Misalnya Gitu Kemudian Punya Musuh Tukang Santet Atau Gimana Tetap Segala Sesuatu Keputusannya Selalu Mengandung Resiko Dan Kita Itung Bareng Bareng Kalau Mau Masuk Harus Siap Dengan Resikonya Entanglement Sangat Mungkin Untuk Menjadi Metode Yang Dilakukan Oleh Santet Karena Sejauh Ini Saya Riset Saya Punya Kecurigaan Besar Bagaimana Teknologi Itu Bisa Memilih Random Pada Quantum Decision Itu Yang Saya Bingung Tapi Kalau Itu Bisa Dipilih Ngeri Jauh Ngeri Tapi Senggera Masuk Akal Kok Milih Menyan Milih Kembang Itu Saya Belum Tahu Terus Terang Saya Belum Tahu Banyak Tentang Itu Dan Saya Tertarik Untuk Belajar Duduk Pengen Dhati Dokun Aku Pengen Ngerti Gimana Teknologinya Bisa Di Aplikasikan Dengan Tanpa Resiko Neraka Menarik Bener Gak Paham Maksud Saya Apakah Bener Itu Neraka Kadang-kadang Kita Tidak Paham Juga Kita Cuman Prejudis Prejudis Juga Kadang-kadang Kan Gitu Itu Kayak Misalnya Saya Pernah Disalahin Kenapa Harus Ngasih Ruatan Ruatan Pake Hewan Hewan Pake Daun Daun Itu Sirik Takonono Saya Ngelakoni Tujuan Neopo Kamu Tidak Paham Dunianya Tanya Sama Yang Melakukan Saya Bertanya Sama Mereka Ngopo Tau Kudung Niki Niki Kan Ruatan Ruatan Teng Gosialah Masuk Menung So Dung Gosialah Dewi Buat Dijak Dulur Dulure Enten Kembang Dijak Enten Pitik Dijak Agar Bareng-bareng Ngedep Gosialah Masuk Tak Salah Dia Mengajak Saudara Dia Merasa Manusia Sebagai Kalifah Ngajak Mahluk-Mahluk Lain Untuk Berdoa Di Hadapan Tuhan Bahwa Konsepnya Tidak Sesuai Dengan Yang Kamu Pahami Selama Ini Bukan Berarti Salah Banyak Hal Yang Kamu Tidak Pahami Benar Kadang-kadang Benar Itu Tidak Mudah Saya Tanya Kalau Di Tengah Sini Ada Anjing Dan Dikelilingi Oleh Empat Orang Semuanya Memfotonya Ada Enggak Foto Yang Sama Yang Benar Yang Mana Semuanya Benar Bentuknya Berbeda Jadi Ada Yang Namanya Sudut Pandang Oke Kameranya Beda-beda Ada yang Kameranya HP 600 ribu Ada yang Pake iPhone 12 juta Yang Satu Tajem Banget Yang Satu Sangat Kabur Yang Benar Foto Yang Mana Semua Benar Cuman Resolusinya Berbeda Ada Sudut Pandang Ada Resolusi Pandang Ada Yang Motonya Deket Banget Sampai Disamping Anjingnya Ada Yang Motonya Jauh Gambarnya Sama Atau Beda Beda Yang Benar Yang Mana Semuanya Benar Jadi Ada Jarak Pandang Juga Terhadap Kebenaran Ada Jarak Pandang Ada Cara Pandang Ada Resolusi Pandang Dan Ada Cara Pandang Yang Beda Semuanya Benar Walaupun Keliatannya Berbeda Yang Paling Tahu Kebenaran Yang Mana Yang Punya HP Banyak Dan Saling Bagini Empat Orang Semuanya Saling Bagini Punyaku Kayak Gini Semua Dia 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 Mendapatkan Gambar Gambar Paling Lengkap Betul Enggak Jadi Untuk Mendapatkan Kebenaran Paling Banyak Kita Belajar Sebanyak Mungkin Dari Orang Lain Paham Maksud saya Jadi Jangan Pernah Meremehkan Siapapun Karena Siapapun Punya Kebenaran Dari Sudut Pandang Yang Kamu Tidak Miliki Itu Esensi Dari Pembelajar Belajar Dari Manapun Bukan Berarti Kamu Belajar Harus Dipercaya Juga Tapi Belajar Dulu Oke Baru Kemudian Bisa Dipilah Mana Yang Kamu Anggap Benar Mana Yang Kamu Anggap Salah Tapi Jangan Menutup Telinga Sebelum Tahu Apa Yang Dia Katakan Tentang Kebenaran Jadi Pelajar Itu Paling Jangan Yang Namanya Prejudis Prejudis Itu Menentukan Benar Salah Tanpa Kamu Tahu Ada Ayati Quran Ghus Jangan Pernah Kamu Terlibat Dalam Sesuatu Masuk Sesuatu Sebelum Kamu Memang Tahu Benar Tentang Neneng Bos Social Media Saya Enggak Pake Social Media Yang Saya Pegang Sendiri Social Media Cuman Simbolik Simbolik Itu Social Media Yang Belum Terkenal Yang Saya Buat Sendiri Apa Namanya Insya Allah Awal Tahun Atau Akhir Tahun Ini Atau Awal Tahun Depan Pengen Tetap Fun Saya Pengen Ngajari Metacognitive Saya Pengen Ngajari Zetel Custom Gimana Caranya Belajar Cepat Tanpa Harus Menghilangkan Fun Cepat Pinter Males Belajar Untuk Orang Orang Yang Males Belajar Tapi Pengen Cepat Pinter Tenang Tenang Kapan Selain Itu Juga Ada Social Media Agar Kita Bisa Saling Berbagi Itu Tadi Saling Berbagi Kameramu 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 Jarakmu Jarakmu Agar Lebih cepat Mencapai Kebenaran Yang Lebih Lengkap Walaupun Selengkap Lengkapnya Gambar Kamu Juga Tidak Tahu Yang Namanya Anjing Itu Kan Gambar Anjing Iya Enggak Paham Maksud Saya Kan Gambar Foto Anjing Bukan Anjing Mungkin Kamu Merasa Tahu Tentang Anjing Tapi Kamu Tidak Tahu Bener Sejatinya Anjing Ada Limitasi Itu Tapi Lebih Tahu Gambar Anjing Daripada Tahu Apa-apa Tentang Anjing Tapi Sering Ngatain Orang An Cepat Anjing 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 Saya Mohon Maaf Saya Kebanyakan Ngomong Karena Saya Tahu Yang Ditunggu Adalah Nyanyi Saya Semoga Yang Dibawa Pulang Kita Semoga Membawa Pulang Sesuatu Walaupun Sedikit Kalau Ada Lupa Tanya Temannya Agar Kita Saling Berbagi Oke Kapan-kapan Suatu hari Semoga Saya Bisa Kembali Kesini Lagi Dengan Membawa Simbolik Dengan Membawa Konsep Baru Sosial Media Agar Yang Terkenal Tidak Hanya Yang Pinter Joget Dan Bikin Sensasi Tapi Yang Ilmunya Banyak Juga Dihargai Oleh Kita Bersama Amin Sebelum Sebelum Kita Nagih Janji Dari Gusabrang Akan Nyanyi Ada Pengumuman Ada Pengumuman Dari Polsek Ditemukan HP Hilang Hilahkan Ke Kantor Polsek Di Kota Menawa Poncone Atau Temannya HP Hilang Monggo Sebelum Diakhiri Dengan Closing Statement Dari Gusabrang Kasun Gusabrang Menyanyikan Sebuah Lagu Request Sebuah Sebuah Tiga Buah Monggo Nyimang Gak Akan Sebuah Tiga Buah Puncone Gusabrang Usul Gwani Piro Gwedong Monggo Nopo Request Ruang Rindu Oh Koncak-koncak Musisi Sorry Yaudah Cah Yaudah Ipanitian Yasu Asu Dengan Penuh Cinta Penuh Kasih Sayang Saya Tidak Katain Matur Nuduh Panitia Teman-teman Oh Jut Tersinggung Aku Ngomong Nuk 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 Asu Adalah Bahasa Komeseran Ia Aku Aku Suka Untung Muka Asu Oh Day Up Ya Kau Datang Dan Pergi Oh Begitu Saja Semuaku Terima Apa Adanya Mata Terpejam Dan Hati Menggumam Di Ruang Rindu Kita Mertemu Di Daun Yang Iku Mengalir Lampu Terbawa Singai Ke Ujung Mata Dan Aku Mulai Kau Terbawa Cinta Menghiru Rindu Yang Sesakan Darah Jalanku Hapah Dan Kusuntung Dia Terasa Oh Di Dalam Hati Ku Pegang Herat Dan Ku Helangi Waktu Tak Uncuan Kulihatnya Pergi Kau 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 Ternang Merah Dan Selalu Keringat Keringat Matamu Sesac Tidak Angat Saat Itu Kau Mencari Mata Tumpukan Persayang Sesakan Darah Kau Datang Dan Pergi Oh Begitu Saja Semua ku terima apa adanya Rata terkecantan hati mengumpang Di ruang ritmu kita bertemu Tepuk tangan buat bank dari PAC Serga 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 Rata terkecantan hati mengumpang Di ruang ritmu kita bertemu Tepuk tangan buat bank dari PAC Serga Maturno, ini segini banyak makanan kok tidak daya gunakan ini Mau diambil nanti seterah Sudah selesai, oke? Siap, siap Siap, siap Eh, sandaran hati itu artinya apa? Saya ingin ngajak dulu Ini untuk pengantin baru ini, sandaran hati itu Karena Apa? Satru Satru Dia punya pengalamannya Karena sandaran hati itu untuk pengantin baru Karena perkawinan itu butuh dua hal yang penting Butuh surat Dan butuh urat Ya Teringat ku teringat Saya, 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 saya Orang jelas ke lagu sih Teringat ku teringat Pada janjimu ku terikat Terikat apa? Terikat surat nikah Malam pertamanya baru Hanya sekejap ku berdiri Ku lakukan sepenuh hati Aku ratu Mohon maaf untuk para penerita cacat Tuna Asmara Mohon gue, saya, maaf Suklenya, suklenya Sukli, sukli, sukli Ya Yakinkah ku berdiri Di hampa tanpa temi Bolehkah aku Mendengarku Terkulimu Terkulimu dalam emosi Tanpa bisa bersembunyi Aku dan nafasku Merimingkan diri Terkulimu di sini Terkulimu di sini Terdiri Terdiri Ayah sepi Dan Ku tahu Pasti Kau Menemani Kau Kau Dalam Hidupku Kesendirian ku Teringat Ku teringat Ternyata Jatimu Ku Teringat Hanya Sekejap Ku Berdiri Ku lakukan sepenuh hati Ku Pedih Ku Pedih Siang Dan Malam Yang Perganti Sedihku Ini Tak Derti Sini Kau Sandaran Hati Kau Lah Sandaran Hati Inikah Yang Kau Mau Benarkah Ini Jalan Hanya Langkah Yang Ku Tujuh Ku Oh 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 Tegang Ngerat Tangan Tengah 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 Kekiku Tengah 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 Dalam-dalamnya, malam hatimu Beringat, terus beringat Beringat, terus beringat Kulakukan sepenuh hati Beringat, terus beringat Siapkan malam yang berganti Sedihku ini tak ada arti Jika kau rasa menarik Kau rasa menarik hati Kepat tangan, buat pene Mas? Oke, wadah 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 Kepat tangan Kok rong lungo kue? Meneh berarti iki Oh nantang ya raya Untung semua lagu itu saya apal Jadi gak masalah Lagu ini berjudul Sebelum cahaya Minat dulu mati Ilhanur Dari kegelapan menuju cahaya Saya pengen menunjukkan satu cahaya yang ada di depan Besok 2024 ada yang namanya pemilu 61% pemilih adalah generasi muda Jadi kamu bisa menentukan arah bangsa kemana Ayo bener-bener milihnya Jangan hanya karena Tetangga Karena diprovokasi Karena duit 100 ribu kamu kehilingan 5 tahun kemajuan Ambil duitnya tapi pilihannya tetap pilihanku Gitu lah Fatwaku Ini jangan terpengaruh Kalau milih yang menurutmu paling baik Pilih yang paling Bermanfaat Cahaya tidak datang dari langit Gak usah nunggu Satri opening it Iki Nabi Ibrahim jadi presiden Indonesia Iya mumet ngurusi Indonesia Cahaya datang dari tangan anda semua Cahaya datang dari tangan anda semua Ada yang mau nyumbang cahaya Dari tangan anda Dari tangan pemuda Nyumbang cahaya Ada satu cahaya muncul Dua cahaya muncul Tiga cahaya muncul Empat Lima Enam Ada lampu atau gak ada lampu Kalau semua megang cahaya Indonesia akan terang beneran Ngumpini kondisi Ku teringat hati Yang bertabur nanti Kemana kau pergi Berjalanan Berjalanan Aku senyum Yang kau tunggu Sendiri Kuatkanlah hati Cinta Dengan kau Kau kepada Kau kekuatan Kau kekuatan Kau kekuatan Hati Kau kekuatan Kau berpegang Kau janji Genggamlah Tanganku Cinta Aku tak akan pergi Meninggalkanmu sendiri Terpani hatimu Cinta Ingatkan kau kemana Tentu lagi bersahaja Yang melepah hidup Sejumlah cahaya Ingatkan kau kepada Agi yang berempus besar Dengan memelayu cinta Untuk teringat hatimu Yang bertahun mimpi Yang melepah kau pergi Cinta Perjalanan sungguh Yang kau tembus sendiri Tentu lagi bersahaja Yang melepah hidup Sebelum cahaya Sebelum cahaya Ingatkan kau kepada Angin yang berempus Tembus mesra Yang akan membelayu cinta Tentu lagi bersahaja 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 Selalu jaga manfaatnya Tentu lagi bersahaja Tentu lagi bersahaja Semoga pemuda tolong agung bisa menjadi cahaya untuk Indonesia. Tidak perlu mumat, tapi berani memilih sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Mandir. Amin. Allah akan membawaimu. Amin. T-nya jangan lupa ya. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kusabrang Mawodamar Panuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah ya Habib salam alaika Salamat menikmati Selamat 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 menikmati